Pak Anas sehat, Pak Anas. Alhamdulillah sehat, Ibu. Bapak-Ibu juga. Amin, amin. Bu Nani, sudah stand-up, Bu Nani? Sudah, Bu. Oke, Jeh. Mungkin kita mulai saja, Jeh, Bapak dan Ibu, karena ini sudah waktunya, jam 9. Nanti teman-teman nanti bisa menyusul bagi yang belum bisa join. Karena ini kebetulan Pak Anas, waktunya juga terbatas, Jeh, Pak. Sampai jam 11, jadi kita coba optimalkan waktunya. Mohon izin saya buka, Jeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hari ini di pagi yang cerah ini, di Jogja kebetulan cerah, Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali. Walaupun ini masih daring ya, jadi untuk kegiatan BKSTI, blended antara daring dan juga luring. Kemarin sempat untuk rapat koordinasi dengan teman-teman kerjasama, kita juga sudah mengadakan secara luring. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan dalam kondisi sehat walafiat untuk bisa mengikuti acara kita hari ini terkait dengan sosialisasi khusus untuk capstone desain. Dan juga salam dan salawat kita haburkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan Suri Taulah dan beliau yang baik, yang menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan mengejar berbaik fasta bikul khairat. Jadi kita selalu bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada Pak Anas Ma'ruf, PhD, karena beliau nanti akan menjadi narasumber hari ini. Jadi sebenarnya beliau ini yang sudah mengawal untuk kurikulum inti BKSTI. Jadi beliau ini di BKSTI sebagai koordinator inovasi pembelajaran BKSTI. Namun beliau ini juga masih menyempatkan waktu untuk membantu tim kurikulum BKSTI. Karena Pak Anas ini yang sebenarnya tahu sejarah perjalanan evolusi kurikulum inti BKSTI mulai dari zaman, saya pun waktu itu belum join juga di BKSTI sampai hari ini. Sehingga dari pengalaman beliau inilah kita bisa belajar banyak dan alhamdulillah kita juga sudah mensosialisasikan kurikulum inti BKSTI beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini adalah follow-up dari yang sudah kita launching. Jadi kita akan mencoba mendetailkan kembali sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan capstone design. Apa saja kriteria-kriteria atau persyaratan bahwa mata kuliah itu bisa dianggap sebagai capstone design. Nah, tentu saja ini mengacu juga kepada kriteria yang sudah ditentukan oleh LAMTEK. Jadi di LAMTEK sendiri itu sudah ada empat kalau tidak salah kriteria yang memang harus ada yang akan dinilai begitu. Jadi yang pertama terkait dengan panduan pelaksanaan capstone design. Kemudian yang kedua itu capaian, rumusan capaian pembelajaran mata kuliah di capstone design. Dan kemudian yang ketiga itu penggunaan standar keteknikan dan juga batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. Jadi ini beberapa keyword-keyword sebenarnya sudah tertulis secara eksplisit di sana. Dan juga yang terakhir adalah memiliki bukti yang sahih pelaksanaan. Nah, itu yang diminta oleh LAMTEK. Nah, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman juga mungkin sekaligus saya menyampaikan apa hubungannya antara LAMTEK dengan BKSTI. Nah, itu ada yang beberapa bertanya seperti itu. Jadi mungkin saya coba sharing sedikit begitu Bapak-Ibu bahwa BKSTI ini adalah salah satu asosiasi keilmuan yang menjadi pemerakarsa LAMTEK. Jadi pada saat pendirian LAMTEK, BKSTI itu turut serta membantu menandatangani MOU untuk pendirian LAMTEK. Nah, kalau kita bicara tentang akreditasi itu sendiri, sebenarnya akreditasi itu kita punya dua kriteria. Jadi yang pertama itu adalah kriteria umum, dan yang kedua itu adalah kriteria disiplin ilmu. Nah, kalau kriteria umum, itu biasanya yang menentukan adalah LAMTEK-nya. Namun apabila kita bicara tentang kriteria disiplin ilmu, maka lead society atau dalam hal ini kita sebagai teknik industri itu adalah BKSTI, itu adalah yang menentukan. Jadi kira-kira nanti kontennya sesuai dengan bidang ilmunya itu seperti apa. Nah, disinilah sebenarnya peran BKSTI itu memberikan arahan atau guidelines capstone design tapi untuk bidang ilmu teknik industri. Nah, nanti untuk bidang-bidang yang lain, maka itu nanti akan diserahkan pada asosiasi keilmuan yang terkait. Nah, disini kita BKSTI, kita bahas yang teknik industri. Dan yang serumpun ya, dan yang serumpun. Nah, mungkin itu penjelasan singkat, nanti kalau penjelasan yang kepanjangan, nanti malah waktunya habis untuk bahas yang seperti ini. Nanti kalau ada kesempatan, kita akan coba bahas lagi. Nah, jadi setidaknya untuk saat ini Bapak dan Ibu sudah paham gitu ya, bagaimana posisi BKSTI di lampek, dan bagaimana peranan BKSTI itu juga terus serta untuk membantu mendefinisikan kriteria-kriteria terkait dengan bidang ilmunya. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu monggo bisa belajar banyak dari Pak Anas disini mewakili kami BKSTI untuk mensosialisasikan capstone design. Dan juga matunun sangat atas kehadiran Bapak dan Ibu, ini dari yang daftar itu sudah 200 lebih gitu ya. Sepertinya nanti akan bertambah ini, walaupun sekarang masih tertulis, masih ada 135, dan mungkin juga ada teman-teman, kolega-kolega yang joinnya lewat YouTube. Nah, jadi saya yakin ini menjadi hot topic, karena memang ini baru, di kurikulum BKSTI sebelumnya, memang belum ada secara eksplisit kita menuliskan adanya kuliah capstone. Nah, ini wajib begitu ya, karena ini juga menjadi kriteria yang dinilai di instrumen lang teknik. Baik, monggo Bapak-Ibu, silakan dimanfaatkan kesempatan ini. Saya mewakili teman-teman dari tim sekretariat, mohon maaf apabila nanti selama pelaksanaan masih banyak terdapat kekurangan. Saya yakin nanti kalau Bapak-Ibu masih ada beberapa feedback-feedback, kami dengan senang hati untuk bisa menerimanya, dan itu akan menjadi masukan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan BKSTI ini dengan lebih baik lagi. Matunun sangat, mungkin kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmati. Bismillahirrohmanirrohim. Saya buka acara ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga terutama untuk anak-anak kita nanti lulusan teknik industri. Baik, selamat pagi. Saya tutup untuk pembukaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak-Ibu. Waduh, lemes nih kayaknya pagi-pagi. Semangat, Bapak-Ibu. Sarapan mungkin. Lagi sarapan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dan ini kita akan membahas capstone design. Maaf, background saya hilang. Jadi nggak punya background kayak Bu Bertan. Habis ganti laptop. Membagian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kita akan membahas capstone design. Kita sudah pernah membahasnya, kita belum pernah membahas dengan detail untuk capstone design ini. Secara detail, maksud saya. Pernah disampaikan oleh Pak Anas beberapa tahun yang lalu, namun yang di sini mungkin akan disampaikan lebih detail gitu ya. Kalau dulu masih mungkin dalam teknik belum berdiri, kemudian apa namanya, yang lain-lain juga belum bisa ter-declare dengan baik gitu. Nah, sekarang sudah jelas-jelas di-declare dalam teknik bahwa salah satu indikator penilaian dari saya lupa, indikator penilaian dari IAPS-nya dalam teknik adalah capstone design. Yang sebelumnya tidak ada, karena ketika kita menggunakan IAPS-nya BAN-PT tidak ada hal tersebut. Maka hari ini sangat bagi ya, kita sambut Pak Anas untuk menyampaikan apa sih sebenarnya capstone design, lingkupnya sejauh mana, kemudian CPL-nya bagaimana, CPL mana yang diikuti, CPMK-nya mungkin atau dan sebagainya yang ingin Bapak-Ibu setanyakan hari ini, silakan ditanyakan. Namun Pak Anas hanya bisa dua jam hari ini, sampai jam 11, sehingga kami mohon Bapak-Ibu nanti juga bisa efektif menanyakan fokus kepada capstone design, tidak ke mana-mana. Untuk hari ini akan saya cap. Kalau Bapak-Ibu bertanya yang lain-lain, oh no, hari ini tidak. Tapi monggo Pak Anas, karena sudah sangat terkenal, eh sudah kita kenal semua, sehingga saya tidak perlu menyampaikan TV-nya ya. Nanti ini apa namanya, semakin terkenal. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Senang kembali kita bisa berjumpa ya, walaupun melalui media Zoom. Dan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Ibu Berta dan Ibu Nani. Jadi, langsung saja saya izin share screen begitu. Apakah layar saya sudah tertangkap ya? Sudah, Kak. Baik. Jadi, hari ini saya akan membagi presentasi menjadi yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi persyaratan dari kapsule desain, dan ini saya ada ada empat yang bisa kita rujuk dan saya taruh di kastil ini di paling akhir sebagai ikonnya begitu. Kemudian yang kedua, saya akan coba elaborasi mengenai metode pembelajarannya, dan di bagian akhir, ini ada suatu nama yang diperkenalkan di kutubung di mana namanya adalah Perancangan Sistem Terpada. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ya, saya bisa coba izin share dengan Bapak-Ibu sekalian supaya terbayang melalui contoh apa yang sudah pernah dilakukan, dan barangkali model-model ini bisa sudah ada di tempat Bapak-Ibu atau bahkan bisa dikembangkan lebih lanjut begitu. Baik, dari tiga ini saya akan masuk ke bagian yang pertama mengenai definisi dan persyaratan, dan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Berta bahwa di dalam LKPS Bapak-Ibu akan dinilai tujuh, dan salah satunya yang di nomor lima ini adalah capstone design. jadi di dalam tabel isian, di situ nanti ada banyak tabel, dan salah satu itu di lima ampat, itu Bapak-Ibu diminta untuk mengisi. Dan mudah-mudahan dari materi hari ini Bapak-Ibu tidak kesulitan untuk mengisi, karena saya lihat dari beberapa program studi yang sudah mencoba mengisi, itu masih salah mengklaim. Salah mengklaim apa itu capstone design, jadi masih tercampur misalnya apakah tugas besar itu merupakan capstone design, apakah menggambar teknik itu capstone design, jadi nanti kita akan lihat persyaratannya. Kemudian, ini adalah aspek penilaian, jadi kalau Bapak-Ibu nanti mengajukan assessment melalui lamp teknik, maka nilai maksimum itu akan dapat nilai 4, kalau angka 1-4 yang tadi disampaikan oleh Bu Bertha lengkap, artinya ada panduan, ada capaian pembelajaran yang sebetulnya ini sudah dibantu oleh tim kurikulum inti, karena sudah dinyatakan capaiannya apa saja. Kemudian, yang nomor 3 ini barangkali harus didefinisikan oleh tempat masing-masing, Bapak-Ibu, standar apa yang diacu, apakah itu ada standar SNI, ISO, kemudian batasan-batasan realistis ini tergantung dari kasus yang dihadapi, dan tentunya Bapak-Ibu harus memiliki bukti sahih dari pelaksananya. Tentunya kalau misalnya Bapak-Ibu tidak menjalankan capstone design, maka ini akan menjadi nol, artinya tidak menyelenggarakannya. Kemudian, saya lompat sedikit, jadi di samping lamp teknik, sebetulnya khusus untuk PTN, jadi barangkali saya lihat tadi diserta banyak Bapak-Ibu yang juga dari PTN, bahwa Kementerian Pendidikan dan RISTEK itu juga menetapkan indikator kinerja utama, khususnya yang nomor 7, yang disebut dengan kelas kolaboratif dan partisipatif. Artinya, Kementerian Dikbud itu akan mengeluarkan insentif khusus bagi universitas yang menyelenggarakan sebetulnya nama lain dari capstone design kalau versi Dikbud itu adalah kolaboratif dan partisipatif. Isinya apa? Kalau definisi dari Dikbud itu adalah mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam memecahkan kasus. Dan disitu dinyatakan ada dua kriteria yang dijadikan penilaian. Yang pertama, dia memecahkan suatu kasus dan pemecahan ini sifatnya adalah berkelompok. Dan tentunya karena kita di teknik industri maka pemecahannya tentunya harus dari keilmuan kita yaitu teknik industri. Kemudian jadi yang ikut tuju ini berangkali sifatnya buat PTN walaupun saya lihat sebetulnya ini bagus juga karena bisa juga diklaim melalui program MPKM yang ini tidak terbatas untuk PTN saja. Kemudian seperti kita ketahui bahwa banyak teman-teman dari universitas yang hadir di sini ada yang sudah atau akan mengajukan akreditasi internasional. Di sini saya mengajukan Washington Accord karena ada universitas yang akreditasinya ke Abed ada yang larinya ke misalnya Yabi dan mungkin ada yang lain begitu. Maka saya coba ambil referensi itu yang di atasnya. Jadi siapapun akreditasi internasional biasanya merujuk ke suatu akord yang lebih tinggi dalam hal ini salah satunya itu Washington Accord dan di situ dinyatakan bahwa setiap pendidikan teknik itu harus punya kemampuan untuk menyelesaikan problem kompleks dalam bidang keteknikan dan juga mampu menyelesaikannya. Nah melihat kata kunci ini maka di Washington Accord itu menggambarkan apa sih yang disebut dengan kompleks engineering problem Nah di sini terdapat delapan maaf tujuh ya jadi menurut Washington Accord ada tujuh atribut di sini ditulis melalui simbol WP1 sampai tujuh apa yang dimaksud dengan kompleks engineering problem berangkali definisi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menentukan kira-kira kasus apa yang bisa diklaim sebagai capstone design jadi yang pertama ini dinyatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa dipecahkan tanpa memiliki keilmuan yang cukup lengkap jadi WK ini adalah bidang keilmuan yang diakui oleh Washington Accord dan di situ ada sekitar 11 kalau tidak salah dan di sini diklaim ada keilmuan 3 4 5 6 8 silahkan nanti dilihat di link bawah ini dan dengan melihat seperti ini maka posisi dari capstone design itu tidak bisa di awal tahun mahasiswa jadi harusnya diakhir karena dia harus ada akumulasi pengetahuan dalam bidangnya kemudian permasalahan ini harus memiliki berbagai kendala yang saling berbenturan misalnya kepentingan pemilik pabrik menginginkan efisiensi sedangkan bagi konsumen menginginkan kecepatan produksi selesai secepat mungkin nah itu kan adalah dua hal yang berbenturan kemudian sifatnya adalah problem-problem yang barangkali kalau kita nyatakan atau mahasiswa menghadapi masalah ini maka sebetulnya akhiran atau solusi yang akan dipilih ini bisa banyak sekali alternatifnya dan pada dasarnya masing-masing bisa memiliki keunggulan tetapi belum tentu sama pendekatannya kemudian yang berikutnya adalah bahwa problem ini memiliki keunikan artinya kalau hanya sekedar masalah gudang barangkali ini tidak unik karena sudah sering terjadi tetapi kalaupun gudang barangkali ada kasus-khusus misalnya benda ini memiliki kedaluarsa yang relatif cepat sekali barangkali ini bisa dijadikan isu tetapi kalau ini adalah sesuatu yang sudah baku barangkali hanya sekedar menghitung eoki maka ini belum bisa kita nyatakan sebagai capstone design kemudian yang berikutnya adalah ini mencakup atau meliputi berbagai standar atau kode ini bukan kode program tetapi kode kondak atau etik berangkali juga bisa juga jadi prinsipnya bisa mencakup problem-problem yang tidak dicakup dari suatu standar atau etik tertentu baru yang tadi juga sudah dinyatakan di dalam e-Kau7 bahwa ini harus berkelompok dan diverse group nanti kita akan lihat diverse group itu seperti apa dan prinsipnya adalah problem ini melibatkan berbagai sub elemen atau sub komponen nah ini adalah ciri-ciri yang saya kira ini sangat baik untuk ibu pegang kira-kira permasalahan ini sudah layak belum untuk dijadikan kasus di capstone design kemudian bulan lalu saya masih ingat mohon maaf saya tidak bisa hadir pada saat muncuran kurikulum inti jadi tim kurikulum inti sudah meluncurkan dan salah satu mata kuliah wajibnya itu adalah perancangan sistem terpadu dan kami sudah mengantisipasi adanya kebutuhan ini mengingat akreditasi internasional itu sudah mewajibkan sebelum melampau teknik jadi ini adalah berangkali filosofi bahwa ciri dari lulusan teknik industri itu mampu melakukan integrasi sistem jadi mau tidak mau kita memfasilitasi mahasiswa untuk bisa merancang suatu sistem terintegrasi dan dan juga kalau kita menyimak tren yang ada dalam hal ini misalnya industri 4.0 maka solusi yang kita tawarkan atau yang dihadapi oleh mahasiswa nanti pada saat kerja itu adalah sebetulnya bersifat multidisiplin dan melakukan integrasi dari berbagai macam komponen jadi berangkali seperti itu dan kalau saya rangkum bagian pertama dari materi pagi ini maka mata kuliah capstone design ini memfasilitasi mahasiswa dalam pemahaman definisi dan penguasan kompetensi TI jadi kalau bapak ibu mungkin coba tes begitu mahasiswa yang baru masuk apa sih TI biasanya mereka sulit untuk bisa mengaktualisasikan diri berbeda dengan mahasiswa tingkat 1 teknik sipil atau arsitek begitu mereka ditanya kalian nanti kalau lulus bisa apa mereka bisa menjawab dengan segera saya bisa serana pembelajaran yang bisa merangkum semua body of knowledge yang sudah dia pelajari dari tingkat 1 sampai tingkat 3 bahkan tingkat 4 dan yang terakhir capstone design ini juga sekaligus sebagai strategi pembelajaran untuk mengukur CP jadi kalau bapak ibu punya mata kuliah capstone design ini ada banyak CP yang bisa diukur melalui mata kuliah ini baik ini adalah rangkungan satu dan saya akan coba masuk ke bagian nomor dua yaitu metode pembelajaran dari capstone design disini ada tiga aspek yang ingin saya bahas jadi yang pertama adalah ciri dari capstone design itu adalah pemecahan kasus yang kedua adalah kerja kelompok baru yang terakhir ini akan membahas apa yang dimaksud dengan perancangan sistem terpadu yang di dalam kurikulum inti jadi kasus yang pertama kriteria dari capstone design itu adalah pemecahan kasus disini apa bedanya dengan mata kuliah yang normal bedanya apa bedanya bahwa kalau kuliah normal dosen yang aktif berdiri di depan tetapi kalau capstone design mahasiswa yang aktif dan aktifnya itu disini dinyatakan sebagai protagonis begitu dan dia aktif untuk memecahkan suatu kasus selanjutnya mahasiswa ini merekomendasikan suatu solusi atas kasus ini dan tentunya karena kita sebagai teknik kita tidak bisa merancang suatu solusi tunggal maka disini dinyatakan bahwa dalam capstone design ini seharusnya atau sebaiknya mahasiswa mengusulkan berbagai macam alternatif dari alternatif inilah kemudian dipilih berdasarkan suatu kriteria tertentu mana alternatif solusi yang terbaik karena apa karena tadi kasus yang dihadapi ini adalah kasus kompleks dan pasti tidak ada single solution yang bisa kita nyatakan baik pasti ada tarik-menarik dari berbagai macam faktor dan untuk mencapai solusi ini mahasiswa itu berdiskusi secara aktif dan dosen pada prinsipnya tidak menyampaikan suatu teori tertentu hanya saja mengarahkan memberikan diskusi pertanyaan feedback dan sekaligus melakukan evaluasi jadi dari kriteria ini saya ingin lebih dalam lagi terhadap tiga kata kunci yang ada di sini jadi yang pertama adalah kasus yang kedua adalah protagonis dan yang ketiga solusi nah kita masuk ke kasus bagaimana karakteristik kasus untuk capstone design jadi yang pertama kita harus menggunakan kasus real jadi Bapak Ibu tidak bisa mengambil kasus yang ada di textbook dan sebaiknya juga tidak mengambil dari youtube karena ya saya paham bahwa sekarang era eranya kita semua serba internet tetapi mahasiswa melihat langsung problem dengan melihat di tv itu nuansanya beda jadi sebisa mungkin kita menggunakan kasus real dan bersifat terbuka nanti kita lihat apa secara detail terbuka itu nah yang paling penting itu adalah Bapak Ibu harus mengendalikan kasus yang akan diangkat dalam artian Bapak Ibu harus yakin terlebih dahulu bahwa ada kriteria untuk menyatakan mana solusi yang lebih baik dari solusi yang lain kemudian yang kedua bahwa solusi ini dapat digapai atau diselesaikan oleh mahasiswa jangan sampai misalnya solusi ini solusi yang bersifat nasional yang barangkali bukan kelas untuk diselesaikan oleh mahasiswa ada beberapa alternatif solusi yang mungkin diselesaikan dan yang terakhir ada potensi perbaikan jadi ini saya juga pernah mendapatkan masukan dari teman-teman industri di Toyota waktu saya mencoba mengangkat kasus mereka mereka memilihkan kasus yang justru sangat sederhana kalau dipilihkan kasus yang sudah mereka perbaiki secara terus menerus sehingga perbaikannya sudah mulai sangat kecil maka pihak Toyota itu tidak menyarankan karena apa karena nanti mahasiswa ini menjadi inferior karena tidak bisa memberikan suatu solusi perbaikan jadi kasus di sini itu adalah untuk melatih dan memberikan kepercayaan kepada mahasiswa bahwa mereka bisa berpartisipasi untuk memberikan suatu proses perbaikan nah barangkali ini adalah masukan penting yang saya peroleh dari industri sehingga kasus real banyak tinggal kita memilih tidak terlalu mudah juga tidak baik terlalu susah juga tidak baik jadi silakan ini Bapak Ibu memilah dan memilih begitu baru yang terakhir tadi saya sudah menyampaikan bahwa Washington Accord sudah memberikan suatu atribut dan saya kira ini bisa digunakan yang sudah disampaikan di slide nomor 8 kemudian keywords yang kedua itu protagonis protagonis itu apa kalau kita buka kamus itu artinya mahasiswa terlibat aktif aktif dalam mengidentifikasi memetakan keterkaitan antar elemen sistem yang jadi masalah kemudian mahasiswa juga diminta untuk menetapkan indikator performansi berdasarkan preferensi dari stakeholders sekali lagi disini dicantumkan stakeholders bukan problem owner jadi bisa jadi antara problem owner dengan stakeholders ini ada tarik menarik antara kriteria performansi diinginkan justru mahasiswa harus dibiasakan bahwa indikator performansi ini bisa jadi conflicting satu sama lain bukan berarti tidak bisa dipecahkan kemudian mahasiswa juga harus bisa mengidentifikasi atau mempertimbangkan kendala praktis barangkali ada yang menyebutnya ini adalah soft constraint kemudian ada yang harus memenuhi standar atur-aturan ini yang disebut dengan hard constraint baru yang dua berikutnya adalah mahasiswa bisa mengumpulkan data diolah menjadi informasi dan yang terakhir bisa menstrukturkan dan mengusulkan alternatif solusi jadi ini adalah yang dimaksud dengan mahasiswa terlipat aktif sehingga dosen itu hanya menjawab kalau ada pertanyaan jadi dosen tidak memberikan data dosen tidak memberikan standar yang harus digunakan jadi benar-benar ini mahasiswa bebas walaupun sistematis melakukan penyelesaian masalah tersebut nah key words yang ketiga terkait karakteristik dari solusi jadi solusinya pasti karena kita di teknik industri maka harusnya terintegrasi dan disini kita kembalikan kepada definisi teknik industri itu sendiri apa itu sistem yang terintegrasi ya terdiri dari manusia mesin material informasi peralatan dan energi maaf nah kemudian selanjutnya bagaimana cara memecahkan kasus jadi karena tadi sudah berkelompok dan tidak menutup kemungkinan kelompoknya ini dari prodi yang lain maka kita tetap harus berpegang kepada body of knowledge TEI yang ada 14 begitu ya dan disini pendekatan utamanya kita akan menggunakan pendekatan body of knowledge yang pertama itu adalah sistem design and engineering kemudian kita memanfaatkan body of knowledge yang lain secara holistik nanti akan ada suatu gambar yang bisa mengilustrasikan apa yang dimaksud disini kemudian pemilihan alternatif solusi ini tentunya berdasarkan kriteria atas masukan stakeholders dengan mempertimbangkan tadi ada kendala praktis dan ada standar atau aturan yang dirujuk nah ini adalah karakteristik dari solusi disini ada dua kata kunci yang ingin saya perdalam lagi jadi pertama BOK yang nomor 14 itu yang disebut dengan sistem design engineering kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan holistik jadi pendekatan perancangan teknik itu pada dasarnya bisa kita ilustrasikan seperti yang ada pada diagram lingkaran ini jadi diawali dengan kita bertanya atau melihat kelapangan makanya saya masih cenderung menghindar untuk melihat youtube karena kita tidak bisa bertanya gitu jadi menanya kemudian kita menyatakan apa yang menjadi problem kemudian dari problem ini kita mulai saling berdiskusi makanya ada kelompok untuk membangkitkan alternatif solusi dari alternatif solusi kemudian kita memilih bahkan sampai membuat prototipe dan bisa jadi berhenti di prototipe tetapi disini kami dari tim menyarankan sebisa mungkin itu minimal ada feedback feedback itu dalam bentuk bisa presentasi apakah solusi desain ini visible lebih kurangnya apa dan seterusnya sehingga mahasiswa sudah terbiasa terpapar untuk mendapatkan masukan dan tentunya paling optimum itu adalah kalau dari feedback ini ada proses perbaikan bahkan sampai masuk ke area implementasi nah ini adalah mengenai sistem design and engineering kemudian dari sisi bagaimana cara memetakan nah disini saya selalu menyarankan kepada mahasiswa supaya mereka sistematis bekerja memetakkan masalah maka gunakan tools TI yang mereka sudah pelajari disini saya mencontohkan misalnya mahasiswa sudah tahu seven tools silahkan mereka memetakkan misalnya diagram tulang ikan kemudian dari sekian banyak masalah masalah mana yang akan diselesaikan silahkan menggunakan pareto kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah bagaimana elemen satu bisa berdampak kepada elemen yang lain itu bisa digambarkan menggunakan influence diagram tentunya tidak menutup kemungkinan ada standar dokumen lain seperti gambar teknik dokumen ISO atau ada aneka standar lain seperti kalau yang teman-teman yang mendalami di bidang informatik itu kan ada UML diagram dan sebagainya jadi silahkan prinsipnya mahasiswa mulai tadi kan sudah ada kriteria bahwa mahasiswa harus merujuk kepada suatu standar salah satu standar itu adalah diagram-diagram ini jadi mahasiswa menggunakan tool standar yang kalau ini dipertukarkan maka siapapun yang memahami standar itu akan memiliki interpretasi yang sama nah kemudian yang pemecahan yang tadi disebut sebagai holistik itu pada prinsipnya adalah karena kita teknik industri dan kita punya 14 body of knowledge maka waktu mahasiswa memecahkan kasus real di lapangan melalui matapula capstone design itu menggunakan ilmu ini bahwa dia akan berkolaborasi dengan misalnya teknik lain tidak apa-apa tetapi mahasiswa TI tetap harus bisa melihat problem ini dari aspek keimunnya jadi tidak bisa lepas dari body of knowledge ke teknik industri kemudian aspek yang kedua dari capstone design itu tentang tugas kelompok yang disebut dengan team based project jadi namanya juga berkelompok berarti minimal ada dua mahasiswa begitu walaupun berangkali berapa jumlahnya ini tidak ada ketentuan silakan ini bisa dievaluasi sesuai dengan kondisi di masing-masing universitas berangkali ini juga tergantung dari jumlah student body juga tergantung dari jumlah perusahaan atau kasus yang bisa diperoleh oleh program studio untuk diangkat menjadi suatu tema jadi banyak sekali faktor yang akan terlibat di sini dan di sini ini juga dinyatakan jangka waktunya jadi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu hari tetapi lamanya juga bukan berarti tahunan tetapi ini berangkali skalanya adalah bisa diselesaikan dalam satu semester maksimum kemudian berkelompok ini diberikan masalah hari yang kompleks tadi sudah disebutkan kriterianya dan yang terakhir berkelompok ini bahwa pada akhirnya mereka harus melakukan presentasi dan akan lebih baik kalau bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan presentasinya ini tadi bisa kepada dosen bisa kepada para ahli eksternal atau ke problem owner nah di sini ada beberapa kata kunci yang ingin saya coba dalami kembali jadi dari aspek kedua ini ada lima kata kunci sekarang kita lihat tugas bersama begitu ya jadi dimensi tugas bersama ini kita bisa melihat bisa monodisiplin artinya capstone design ini hanya dilakukan oleh mahasiswa teknik industri tentunya apakah boleh atau tidak ya kalau kondisinya belum memungkinkan barangkali kita bisa mulai dengan monodisiplin artinya mahasiswanya kelompoknya hanya terdiri RTI tetapi perlahan-lahan itu akan berkembang menuju multidisiplin selanjutnya itu adalah monokultur artinya kita berkelompok kita antar prodi tetapi dari universitas yang sama dan kalau ada kesempatan tentunya ini bisa berekspansi dengan bekerjasama dengan universitas yang lain kemudian tugas bersama ini juga dengan adanya era digital seperti yang kita rasakan sekarang tidak menutup kemungkinan kita bisa menyelesaikan suatu masalah tetapi partner kita berada di belahan dunia yang lain karena kita melakukan akses secara bersama secara virtual jadi silahkan bersama di sini berangkali kita bisa melihat dari ketiga dimensi ini kemudian selanjutnya jangka waktu yang lama berarti ini perlu diberi bobot SKS dan seperti tadi sudah disampaikan Bapak Ibu kalau secara resmi BKSTI merekomendasikan dua SKS kemudian jumlah SKS tentunya bisa lebih tergantung dari tujuan program studi dan juga tergantung dari struktur kurikulum dan disarankan tadi kuliah capstone design ini ada di tingkat akhir nah Bapak Ibu bentuk aktualisasi atau bentuk dari capstone design ini sebetulnya bisa kita klaim dalam berbagai wujud begitu ya bisa kita wujudkan dalam bentuk praktikum tetapi dengan catatan nanti saya berikan contoh praktikum yang seperti apa yang bisa kita klaim sebagai capstone design walaupun ini ada di taraf yang paling rendah barangkali yang kedua adalah kerja praktek atau KKN yang ketiga seperti yang diusulkan oleh BKSTI ada mata kuliah khusus capstone design kemudian ada mata kuliah proyek interdisiplin atau yang terakhir itu adalah tidak menentu kemungkinan Bapak Ibu bisa mengklaim capstone design itu dalam bentuk program MBKM nah keyword yang ke-6 ini masalah real dan kompleks jadi pada prinsipnya solusi tersebut itu pada awalnya tidak bisa kita nyatakan secara eksak tetapi kita tahu bahwa ada suatu fungsi tujuan nah itu yang disebut dengan open hand problem kemudian syarat yang kedua ini harus ada problem owner karena problem owner lah yang nanti akan menceritakan kendala praktisnya apa dan berangkali kriteria performansi yang diinginkan dari permasalahan ini seperti apa dan yang berikutnya adalah adanya suatu standar aturan yang menjadi kendala yang harus dipenuhi misalnya kasus misalnya di industri bahwa mereka harus memenuhi UMR misalnya jadi kita harus mulai membiasakan kepada mahasiswa bahwa ada rujukan UMR kemudian misalnya ada batasan jam kerja maksimum seminggu itu adalah 40 selebihnya itu berarti dianggap lembur kalaupun lembur itu pun juga maksimum sekian persen nah hal-hal seperti ini yang harusnya sudah mulai kita paparkan kepada mahasiswa kemudian aspek yang ketujuh dan delapan itu masalah presentasi dan pembalik jadi pada akhir mata kuliah capstone design itu sebetulnya diharapkan mahasiswa melakukan presentasi dan ini untuk mengasah kemampuan dia bekerjasama berkomunikasi dan sekaligus capstone design ini adalah kesempatan mahasiswa untuk mulai selalu belajar bahwa apa yang dia pelajari di kuliah tidak 100% berangkali akan mencukupi jadi dengan menghadapi kasus real ini berangkali ada tambahan ilmu yang harus dia cari atau dia peroleh justru langsung dari misalnya expert yang dia wawancarai misalnya atau dari pemilik problem owner berangkali problem owner bisa sharing pengalaman dan itulah yang akan dia manfaatkan untuk menyelesaikan problem real yang ada di industri nah yang terakhir umpan balik dan ini juga bisa dalam bentuk presentasi dan juga saya tahu ada beberapa teman di universitas tertentu capstone design ini diakhiri dengan sebuah pameran atau open house begitu nah itu adalah perangkali karakteristik dari capstone design dan sekarang kita masuk ke rancangan sistem terpadu dimana matakula ini adalah usulan dari BKSTI yang besarnya adalah 2SKS dan karena disini ada kata-kata sistem maka kami merujuk ke definisi dari IISI bahwa yang dirancang itu adalah integrated system yang terdiri dari tadi sudah dibahas ada manusia material dan seterusnya dan tentunya kenapa saya berulang harus merujuk ke body of knowledge karena kita TI kita memiliki specialized knowledge and skill jadi kita jangan keluar dari knowledge and skill yang lain kalaupun keluar itu karena kita berkolaborasi dengan teman-teman yang memang ahlinya di bidang itu dan bagaimana cara menyelesaikannya itu menggunakan prinsip engineering analysis and design baik berangkali itu mengenai pengantar dari PST dan tentunya ini sekaligus menjawab salah satu persyaratan dari Lam Teknik bahwa ada capaian pembelajaran dan kami dari tim kurikulum itu merekomendasikan CPL nomor 2 nomor 4 nomor 7 8 dan 9 tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu pada saat mahasiswa melakukan presentasi itu juga sekaligus bisa mengukur CP yang ke-6 jadi berangkali kita merekomendasikan sementara yang 5 ini silakan nanti bisa dievaluasi kembali apakah memang ada intensi untuk mengukur CP yang lain nah bagaimana cara atau melakukan perancangan sistem terpadu yang unik buat TI kembali di awal saya menyampaikan kita harus menuju ke body of knowledge dan dari 14 ini kami mengusulkan tempat memulai dan tempat mengakhiri jadi pada saat Bapak Ibu nanti menjalankan kuliah capstone design silakan mengawali dengan mahasiswa itu memetakkan sistem yang ada bagaimana keterkaitan antar elemen sistem apa yang menjadi kriteria performasi dari sistem dan apa yang constraint yang harus dipenuhi nah begitu kita punya problem statement untuk menyelesaikannya Bapak Ibu bebas menyelesaikannya itu menggunakan body of knowledge yang lain namun kami menyarankan akhiri dengan adanya suatu engineering economic analysis artinya dari berbagai macam solusi yang diambil oleh mahasiswa apakah mengambil nomor 13 nomor 7 nomor 6 gabungan nomor 4 dan 5 alternatif dari solusi ini dievaluasi berdasarkan cost effectiveness dari trade-off yang diminta oleh problem owner atau stakeholders di sini jadi ini adalah pesan dari kami silakan Bapak Ibu mulai dari nomor 14 dan akan menjadi keunikan dibandingkan teknik yang lain itu kalau diakhiri dengan suatu engineering economic analysis atas alternatif solusi yang ada nah materi ini sekaligus mengakhiri bagian yang kedua jadi bagian yang kedua ini kalau saya rangkum perancangan sistem terpadu ini pada dasarnya ada tiga elemen utama jadi ada tim mahasiswa kemudian tim mahasiswa ini merancang suatu solusi dimana penyelesaian solusi ini mencakup multi aspek tentunya tadi sudah disampaikan ada body of knowledge begitu nah apa yang diselesaikan jadi pertama problemnya bersifat terbuka permasalahan tidak terstruktur solusinya tidak spesifik kemudian ciri yang berikutnya itu adalah ada standar atau aturan yang dirujuk bisa standar internasional misalnya ada standar ISO atau standar tertentu misalnya keergonomian yang berlaku internasional atau ada standar nasional silahkan kemudian ada aturan bisa dalam bentuk regulasi pemerintah bisa juga aturan yang dikeluarkan atau rekomendasikan oleh asosiasi kemudian kendala praktis ini prinsipnya itu dimensinya bisa datang dari stakeholders bisa juga ada kendala praktis ini lebih ke kriteria kelayakan solusi artinya kita bisa membatasi sampai dimana mahasiswa bisa mengusulkan suatu alternatif solusi ini misalnya bahwa solusi ini bisa diselesaikan dan dikerjakan maksimum sekian bulan misalnya kemudian bahwa kegiatan ini ada yang memberikan feedback dan ini bisa dari internal bisa dari dosen bisa dari siapapun di universitas bisa juga dari eksternal untuk memberikan masukan dan mengevaluasi kelayakan solusinya selanjutnya multi aspek ini tadi kalau misalnya monodisiplin hanya dari tanding industri minimal dia menyelesaikan beberapa kasus BOK jadi jangan single BOK sebanyak mungkin makin bagus kemudian yang berikutnya adalah multi aspek ini yang paling baik kalau bisa multi disiplin selanjutnya tim ini pun juga sama tadi minimal minimal serumpun kalau bisa paling ideal itu adalah multi disiplin dan lebih ideal lagi kalau misalnya multi culture baru yang terakhir desain atau desain solusinya itu minimal dalam bentuk prototipe yang bisa dipertunjukkan atau didemonstrasikan oleh mahasiswa dan tentunya yang paling ideal itu adalah kalau solusi itu bisa diimplementasikan di dunia nyata nah ini adalah berangkali penutup dari bagian yang kedua dan bagian yang ketiga saya akan fokus ke bagaimana mengembangkan capstone desain dan sekaligus memberikan contoh dan saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang punya contoh jadi tidak hanya yang di sini saja dan di sini saya akan bagi menjadi empat jadi yang pertama mulainya dari mana selanjutnya kalau kita sudah tahu tempat memulainya bagaimana memulai mengawali sampai akhirnya kita bisa formalkan dalam kurikulum baru yang terakhir kalau sudah di dalam kurikulum bagaimana terus-menerus kita bisa mengembangkan kuliah capstone desain ini nah waktu saya ingin membuat materi ini saya coba refleksi diri begitu waktu itu saya mulai dari mana kemudian saya menemukan foto ini begitu ini foto tiga orang saya kira Bapak Ibu kenal semua tiga-tiganya ini tetapi saya akan menyebutkan namanya prinsipnya adalah kalau kita ingin memulai capstone design berarti dosen-dosennya pun juga sudah secara natural sudah multidisiplin jadi kita harus memang terbiasa atau melepaskan dinding-dinding keprodian kefakultasan begitu dan dari pengalaman ini saya punya pengalaman menarik jadi foto yang di kiri atas ini adalah kejadian pada saat kita bersepeda bersama dari Bandung ke Cirebon tetapi setengah perjalanan itu justru membahas capstone design tanpa disengaja jadi sambil kepanasan sambil kehujanan sambil disiram oleh asapnya truk saya dengan teman-teman dari teknik mesin itu membahas bagaimana dua praktikum di masing-masing prodi ini bisa kita satukan jadi where to start-nya ini kadang-kadang tidak terduga dan seringkali munculnya dari kegiatan yang sifatnya informal kalau kita formalkan dalam bentuk rapat kadang-kadang tidak keluar buntu contoh kasus yang lain ini walaupun sama-sama gambar sepeda sebetulnya temanya bukan sepedaan bareng tetapi di sini bertiga ini kita penggemar makan indomie jadi gara-gara indomie kita sering kumpul nah di sebelah kanan ini Pak Doni adalah teman saya dari teknik biomedik gitu ya kemudian saya tanya ke Pak Doni mas teman-teman biomedik ini ada kuliah perancangan gak? oh ada dia bilang di tahun di semester lima dan enam apa tugasnya saya tanya mereka diminta untuk merancang suatu alat biomedik kesehatan nah waktu saya tanya mereka mereka waktu memilih produk yang dirancang itu basisnya apa terus Pak Doni bilang ya mahasiswa saja yang mengusulkan saya mau merancang alat mengukur denyut jadi denyut nadima kemudian waktu nyusun spesifikasi gimana ya suka-suka mahasiswa terus saya bilang gimana kalau misalnya gabung dengan teman TI TI coba mengidentifikasi kira-kira yang diperlukan dokter itu alat biomedik apa kemudian kriteria apa yang dianggap baik oleh pengguna ini bisa dokter bisa perawat terus Pak Doni bilang oh bagus juga ya selama ini kan kita merancang karena kita ingin bukan karena dibutuhkan oleh pasar jadi ketemulah kita bisa memformaliskan bahwa ternyata TI juga nggak tahu nggak bisa merancang alat tetapi di satu sisi teman-teman biomedik yang bisa merancang alat itu tidak tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh konsumen jadi kembali ini berangkali dari beberapa refleks yang saya temui kemudian ini ada kelompok yang lain jadi ini adalah teman-teman saya yang suka ngopi jadi karena ini pada suka ngopi kadang-kadang kita lihat via grup yuk ngopi yuk bareng gitu terus ngopi ngopi karena apanya kita karena seneng ngopi tetapi setelah sering ngopi kadang-kadang ngobrolnya informal kadang-kadang formal nah yang baju merah ini Ibu Nita ini dari teknik lautan jadi tiba-tiba yuk kita bikin proposal yuk nah proposalnya apa ini yang kita akhirnya buat jadi akhirnya kita buat suatu proposal program kolaborasi namanya pengembangan pembangkit tenaga pembangkit listrik tenaga surya terapung di lepas pantai jadi ceritanya ini kita dari berbagai macam prodi disini total ada enam ingin menjalankan suatu mata kuliah bersama dimana kasus realnya itu dari teman-teman kelautan itu melihat bahwa kalau memasang panel surya di laut itu optimum karena tidak tidak yang halangi kemudian pertanyaan berikutnya buat TI itu adalah mau dipasang dimana tentunya kalau ada listrik yang tersimpan berarti kan ada pengguna penggunanya ini ada dimana kemudian teman-teman teknik kimia membahas kira-kira nanti menyimpan energi ini menggunakan baterai kandungan kimia untuk menyimpan baterai itu menggunakan apa dan teman-teman dari teknik lingkungan tentunya membahas dari aspek yang sesuai dengan potensinya nah akhirnya kita keluar dari ngopi sore ini keluar dengan suatu proposal dan akhirnya kita petakan ke kurikulum masing-masing ternyata di genap ganjil di prodi masing-masing ada kuliah tertentu yang bisa kita jahit jadi problemnya satu yaitu kasus pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung lepas pantai tetapi misalnya dari tenag kelautan itu menyusun WBS sebuah breakdown structure untuk management proyek teman dari teknik kelautan itu melakukan analisa visualisasi tiga dimensi konstruksi dari alat terapung ini kemudian teknik kimia mendesain sel photovoltaics nya kemudian teknik industri melakukan optimasi dari sistem ini dikaitkan dengan kuliah OR kemudian bioenergi kemudian memilih seleksi teknologi alternatif pembanding dari energi terbarukan kemudian di kuliah teknik di PTLP di teknik industri karena disitu ada satu subab tentang energi maka ini terkait penentuan lokasinya kemudian di semester yang ganjil ini juga sama teman teknik kimia itu ada kuliah tentang elektrokimia industrial untuk aspek pemanfaatan energi listrik sampai ke yang terakhir disini adalah analisa amda jadi tentunya kita tidak menguasai semuanya tetapi karena kita duduk bersama-sama jadi kata kuncinya kalau mau mulai ini berangkali sebelum mahasiswa bisa berkolaborasi multidisiplin maka mau tidak mau dosennya dulu yang harus mulai ngobrol jadi silakan Bapak Ibu kalau ada ide bisa dengan teman akrab beda universitas bisa dengan siapapun begitu prinsipnya silakan mulai secara informal incidental project based dan setelah itu kalau ini sudah terstruktur sistematis berangkali bisa diformalisasikan ke dalam kurikulum nah ini saya coba tampilkan diagram ini supaya Bapak Ibu juga tidak salah karena kita tahu di BKST itu kan ada praktikum terintegrasi jadi praktikum terintegrasi yang sudah disosialisasikan itu sebetulnya kalau digambar ini itu adalah praktikum BPST 1 dan 2 yang sebetulnya itu adalah praktikum yang terstruktur artinya mahasiswa diberikan suatu contoh produk melakukan perancangan ergonomi melakukan perancangan stasiun dimana kalau dia ikutin tahapannya maka dia akan keluar dengan output jadi ini seperti kalau saya analogikan kita punya buku resep dan kita tinggal baca buku resep itu langkah satu potong bawang langkah dua panaskan air langkah tiga mulai campurkan kalau itu diikuti maka itu adalah praktikum terstruktur dan outputnya di praktikum terintegrasi yang sudah disosialisasikan itu fokusnya adalah sistem kerja dan sistem produksi nah kalau Bapak Ibu punya kesempatan atau sudah memiliki pengembangan dari PPSC 1 dan 2 maka berangkali Bapak Ibu mulai bisa mengklaim ini capstone design tetapi masih di tahap yang paling awal dalam artian saya menyebutnya disini praktikumnya tidak terstruktur atau semi terstruktur dimana kami mahasiswa itu produknya nah itu sebetulnya hasil rancangan teman-teman dari teknik mesin dan sifatnya prototipe kemudian mahasiswa teknik industri itu akan melanjutkan kalau prototipe ini akan diproduksi secara massal maka bagaimana OPC-nya struktur produknya dan sistem industri-nya sampai kita bisa menyatakan bahwa sistem pabrik ini layak atau tidak kalaupun dia layak maka BIP-nya berapa tahun dan seterusnya jadi sebagai ilustrasi ini adalah salah satu proposal yang selamat pagi siang, sore, atau malam Pak Sukoy dan Pak Anas perkenalkan kami dari Syafir Consulting akan mempersatatkan tentang perancangan pabrik PT PPST Manufacturing outline penjelasan kali ini terdiri atas introduction layout planning dan financial analysis PT Syafir Consulting merupakan konsultan yang berfokus pada industri manufaktur yang salah satu jasa yang ditawarkannya adalah perancangan pabrik PT Syafir Consulting memiliki visi menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan permasalahan pabrik Anda lokasi dari Syafir Consulting dapat terlihat pada layar Syafir Consulting akan melakukan perancangan pabrik dari PT PPST Manufacturing yang produknya adalah Legerande seperti yang ada pada layar dari produk ini kemudian akan dilakukan perencanaan prosesnya seperti pembuatan LRP AC PD BOM MLT serta OPC yang akan menjadi input pada proses selanjutnya langkah selanjutnya adalah melakukan market sizing untuk menentukan demand yang akan dipenuhi oleh PT PPST Manufacturing hal ini diperlukan untuk menentukan kapasitas yang perlu disediakan dari PT PPST Manufacturing berikut adalah perhitungan demandnya berikut adalah perhitungan market sizing lanjutan sehingga dapat disimpulkan bahwa demand per jam yang harus dipenuhi oleh PT PPST Manufacturing adalah sebesar satu produk legrande selain itu perlu juga ditentukan lokasi dari pabrik PT PPST Manufacturing lokasi pabrik yang dipilih adalah pada dusun 3 Desa Pematang Kuala kecamatan Teluk Mangkudu Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara dengan beberapa pertimbangan bahwa lahan yang tersedia mencukupi yaitu sekitar 25 hektare kemudian dekat dengan pusat kota serta pelabuhan serta infrastruktur transportasinya memadai setelah sebelumnya dilakukan perancangan proses dari produk legrande serta penentuan demand maka kita dapat menentukan mesin apa saja yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya berikut adalah kebutuhan dari mesin untuk PT PPST Manufacturing yang pertama ada mesin cutting sejumlah 5 unit mesin bending sejumlah 1 unit mesin turning sejumlah 20 unit selain itu dibutuhkan pula mesin HGS sejumlah 1 unit mesin press sejumlah 2 unit dan mesin welding sejumlah 6 unit selain itu diperlukan pula mesin heat gun steel pinailer dan popri fat gun masing-masing sebesar 1 unit kemudian setelah kita menentukan mesin-mesin apa saja yang dibutuhkan oleh PT PPST Manufacturing kita juga menentukan material handling apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pemindahan material di PT PPST Manufacturing yaitu forklift dan pallet forklift sejumlah 5 unit dan pallet sejumlah 5 unit kemudian kita menentukan luas tanah yang dibutuhkan oleh PT PPST Manufacturing dibagi menjadi luas pabrik luas kantor dan luas gabungan untuk luas pabrik sebesar 4258,21 meter kuadrat luas kantor sebesar 795,2 meter kuadrat dan luas gabungan sebesar 10384 meter kuadrat pada slide ini diberikan tabel yang menjelaskan mengenai activity relationship chart yaitu terdiri dari simbol huruf dan juga kode alasan serta keterangannya kemudian selanjutnya kami membuat activity relationship chart untuk kantor dan juga untuk gabungan sebagai berikut setelah membuat ARC kantor dan juga ARC gabungan kami membuat activity relationship diagram pada slide ini ditunjukkan ARD kantor dari PT PPST Manufakturing kemudian selanjutnya adalah activity relationship diagram untuk gabungan setelah menentukan activity relationship chart dan juga activity relationship diagram kami membuat initial layout untuk PT PPST Manufakturing berikut merupakan initial layout dari PT PPST Manufakturing untuk mencari layout terbaik dari pabrik digunakan dua buah metode pertama menggunakan WinQSB dan yang kedua menggunakan CRAFT gambar ini menunjukkan hasil dari CRAFT gambar berikut menunjukkan layout terbaik dari algoritma CRAFT dapat dilihat bahwasannya semuanya visible tidak seperti layout usulan dari WinQSB biayanya pun lebih murah WinQSB memberikan biaya sekitar Rp550.000 sedangkan CRAFT memberikan biaya sebesar Rp460.000 dan setelah kita optimasi secara manual biaya menjadi lebih kecil lagi jadi Rp440.000 alhasil dipilih hasil dari algoritma CRAFT berikut adalah area allocation diagram dari layout terbaik yang telah ditunjukkan sebelumnya berikut adalah area allocation diagram dari kantor berdasarkan block plan terbaik berikut adalah area allocation diagram fasilitas secara total terakhir dilakukan analisis visibilitas terhadap usulan layout yang telah diajukan dapat dilihat terpilih skenario 1D atau membayar bunga saja setiap tahunnya dan pokoknya dibayar di akhir dapat dilihat secara NPV maupun IRR solusi kami layak cost driver terbesar adalah dari biaya biaya material oleh karena itu dapat dioptimasi kembali dengan mencari material yang lebih murah atau metode penyimpanan yang jauh lebih baik sekian dari kami terima kasih baik Bapak Ibu jadi setiap tahun kami berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik mereka punya sekitar lima puluhan kelompok setiap tahun dan kami menerima lima puluh poster begitu jadi di awal biasanya kami coba memfilter kira-kira mana desain produk yang bagi mahasiswa teknik industri itu bisa menguasai dan bisa melakukan perancangan proses yang sesuai dengan yang mereka pelajari jadi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan rancangan dari teman-teman teknik mesin ini misalnya menggunakan fiber dimana teman-teman teknik industri ini kurang kuat sehingga kami biasanya menghindari produk-produk yang basisnya tidak mereka kuasai begitu kemudian kita acak mereka akan berkolaborasi mulai diskusi dengan teman-teman dari teknik mesin menanyakan menanyakan produknya apa fungsinya apa materialnya seperti apa hanya saja biasanya teman-teman teknik mesin ini akan fokus bahwa cara membuatnya itu karena cuma satu maka mereka prototyping yang baru disini teman-teman teknik industri menerjemahkan kalau ini akan menjadi skala produksi penuh maka tentunya proses produksinya akan berbeda sehingga disitu mulailah terjadi proses yang tidak terstruktur dan juga seperti yang tadi Bapak Ibu lihat mesin apa yang digunakan dan seterusnya itu sangat terkait dengan berapa jumlah demand artinya apakah ini akan dikerjakan secara manual menggunakan mesin tradisional apakah menggunakan mesin CNC terotomasi ini akan berpengaruh semuanya pilihannya dan ini semuanya diserahkan kepada mahasiswa untuk menentukan begitu juga dengan struktur organisasi tadi mungkin tidak terlihat di presentasi ini karena itu juga akan menentukan berapa jumlah orang yang ada dan tentunya hasil desain proses planning ini juga divalidasi kebetulan kami punya tenaga pendukung yang ahli di bedang proses manufaktur jadi kami bisa memvalidasi kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya misalnya seperti tadi praktikum yang sifatnya tidak terstruktur maka kita bisa tingkatkan lagi jadi ini sebagai contoh kami di FTI ini memiliki suatu mata kuliah di semester 7 namanya proyek rekayasa interdisiplin jadi ini adalah nama mata kuliah yang kita seragamkan di fakultas teknologi industri dan di setiap program studi ini yang 6 itu memiliki kode masing-masing jadi kenapa memiliki kode mata kuliah masing-masing karena sementara ini dikti itu tidak bisa atau tidak memfasilitasi kode mata kuliah di level fakultas jadi kami bersepakat di TI ada kode TI sekian-sekian sekian di MR ada MR sekian-sekian sekian TK sekian-sekian dan seterusnya tetapi nama mata kuliahnya itu sama yaitu proyek rekayasa interdisiplin nah ini ngapain prinsipnya dari setiap program studi kita mengirimkan dua dosen kemudian dua dosen kali enam berarti ada total sekitar 12 itu akan sepakat akan membahas kasus real tentang apa di setiap tahunnya jadi misalnya tahun beberapa tahun lalu kita ke pabrik Toyota tahun berikutnya kita ke pabrik yang dimana dan seterusnya dan kita terlebih wawancara dengan owner kira-kira ada problem apa saja kemudian kita memilihkan kira-kira problem apa yang bisa diangkat sebagai studi kasus untuk kuliah capstone design dan prinsipnya kegiatan ini tentunya kita mengajak mitra untuk terlibat sebagai problem owner dan juga memberikan masukan-masukan kira-kira kriteria apa dan pada akhir kuliah itu mereka juga akan menjadi penilai dari kasus ini jadi kita pernah kasus misalnya seperti kasus Toyota mereka mengangkat kasus kalau Toyota kebetulan sangat manfaktur dan dekat dengan TI tetapi tetap teman-teman dari teknik yang lain pun juga bisa berkontribusi kemudian yang berikutnya kami mengembangkan dari PRID ini kebetulan kita juga punya kesempatan berkolaborasi dengan Singapura Politeknik jadi mereka terlebih dahulu punya program namanya Learning Express kemudian mereka mengajak ITB untuk berkolaborasi dalam capstone design nah prinsipnya sama jadi kita setiap tahun sebelum pandemi tentunya ini adalah memilih suatu area desa di loa sekitar Bandung jadi karena targetnya mahasiswa Singapura ada yang kesini ada sebagian yang ke Thailand ada yang ke Vietnam dan seterusnya ada sebagian ke Bandung kemudian kita coba mengidentifikasi kira-kira problem real apa yang terjadi di sana dimana mahasiswa diharapkan untuk mencoba menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan mereka menyebutnya konsep desain thinking jadi pada prinsipnya sama dengan capstone desain nah sebelum pandemi kami terakhir itu lokasinya di desa Suntenjaya jadi kalau Bapak Ibu pergi ke utara Bandung itu Lembang sedikit ke arah timur itu ada desa Suntenjaya nah pada saat itu mereka atau problem owner aparat desa ingin dibantu dan melihat ada suatu problem dalam proses pembuatan pupuk kemudian alat transportasi alat pertanian terutama untuk lahan yang curam karena di Bandung itu kan banyak tebing bukit begitu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengefisienisikan proses kerja dari pertani maka dari sekian grup ini akhirnya keluar dengan empat prototipe ada yang membuat reaktor untuk pembuatan pupuk ada yang mengembangkan alat untuk memasukkan pupuk tanpa merusak mulsa kemudian ada yang merancang alat untuk membahas hasil pertanian dan sistem penadah air hujan visualisasinya atau aktualisasinya seperti apa jadi tahap pertama tentunya mahasiswa ada yang dari Singapura dan dari Indonesia dari itu berkumpul yang pertama mereka saling berkenalan kemudian ditunjukkan kira-kira kasusnya ini akan ada di mana kemudian mahasiswa mulai menyiapkan disini kira-kira apa saja yang akan ditanyakan seperti tadi salah satu ciri dari Capstone Design itu bahwa mahasiswa itu bekerja berkelompok dan seperti yang kita lihat disini tentunya ini kami campur jadi Indonesia multidisiplin Singapurnya tentunya multidisiplin dan sini juga ada multikultur juga tahap yang kedua itu adalah setelah ada diskusi nyusun pertanyaan mereka langsung datang ke lapangan dan kita biasanya stay di lokasi tiga hari dua malam di rumah warga jadi kita tidak tinggal di hotel tetapi benar-benar menginap di rumah warga dan ada aspek yang ingin kita sampaikan ke mahasiswa bahwa untuk memahami problem real itu ya maka mau tidak mau kita harus juga memahami siklus kehidupan mereka secara lengkap maka disini munculah interaksi dan tentunya banyak hal-hal yang lucu menarik untuk kita akumulasikan sebagai pengalaman gitu ya jadi tidak mudah artinya berangkali ada mahasiswa yang pertama kali keluar berpisah dengan orang tua dan ini tentunya akan mengagetkan buat mereka hal-hal non teknis seperti ini berangkali akan lebih dominan tetapi dunia nyatanya kan seperti ini yang bakal dihadapi oleh mahasiswa kemudian selanjutnya setelah melihat dan berinteraksi mereka berwancara dengan aparat desa dan orang-orang setempat dan coba memahami kira-kira problemnya dari sekian banyak problem maka muncullah yang disebut dengan group discussion jadi semua mahasiswa itu akan diminta nulis deposit apa yang mereka lihat sebagai problem solusi apa yang kira-kira bisa diselesaikan jadi setelah ini dikumpulkan ada brainstorming karena pada prinsipnya kembali tadi kalau problemnya ini adalah open problem maka kita bisa melihat satu problem dengan pendekatan berbagai alternatif solusi tinggal tadi apakah kriterianya ini akan tinggi memenuhi keinginan dari stakeholders yang kedua juga dari time constraint bahwa solusi yang diberikan ini memang visible untuk diselesaikan oleh mahasiswa kemudian tahap yang keempat tentunya ini adalah mengembangkan prototipe jadi karena ini lebih ke constraint waktu saja karena mahasiswa yang dari Singapura akan stay di Bandung selama dua minggu maka kita sepakati bahwa solusinya itu tidak dalam bentuk produk real tetapi dalam bentuk prototipe tetapi sudah secara fungsional bisa didemonstrasikan begitu kemudian tahap yang kelima itu prototipe ini kemudian didemonstrasikan kepada masyarakat setempat kepada perwakilan berangkali dari problem owner dan juga sekaligus stakeholders kemudian sekaligus meminta pendapat artinya dari hasil rancangan ini kira-kira visible tidak apakah kalau ini diproduksi secara massal apakah ini akan mudah dipakai atau hal yang lain nah baru yang terakhir tahap yang ke enam itu adalah kita melakukan pameran jadi kita buka suatu pameran di kampus dimana prodi lain dari tidak hanya di FTI boleh melihat hasil kegiatan ini dan juga dosen-dosen dari fakultas sekolah yang lain jadi kita persilahkan dan disitu juga sekaligus menjadi sarana yang kedua untuk memperoleh feedback jadi ini adalah kegiatan berangkali yang kita klaim capstone design tadi yang cukup lengkap gitu ya atributnya jadi sebagai penutup dari materi hari ini rangkuman yang terakhir jadi sekali lagi mata kuliah perancangan sistem terpadu ini sudah kami usulkan lewat kurikulum inti mulai dari sistem design and engineering dan akhiri di engineering economic analysis sebagai salah satu keunikan di TI dibandingkan dengan prodi yang lain prodi teknik yang lain dan kuliah ini kalau saya coba petakan berangkali ada tiga sumbu utama jadi sumbunya adalah bahwa kuliah ini berkelompok yang kedua ada kasus real yang dipecahkan dan tentunya karena ini adalah kuliah design maka ada output berupa design dan kalau ini saya coba dimensikan berangkali tadi kita bisa pahami bahwa kuliah ini pada awalnya mungkin harus bertahap untuk mengembangkannya jadi silakan berangkali diawali mungkin pertama baru bisa monodisiplin tetapi kasusnya kalau bisa yang cukup kompleks yang bisa mewakili atau mencakup misalnya disini saya tidak ada rumusan hanya keluar saja misalnya 50% dari BOK jadi kalau ada 14 berangkali kalau problem ini sudah diselesaikan dari 7 aspek BOK berangkali kita sudah bisa melihat kompleksitas dari problem ini yang kedua kalau misalnya ada kesempatan itu tentunya silakan dikembangkan multidisiplin jadi definisi multidisiplin itu bisa multidisiplin berkata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di tempat saya ya di tempat saya juga kita tunggu aja mungkin lagi problem ini terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu mohon maaf sepertinya Pak Anas lagi terputus sudah bergabung lagi Assalamualaikum Pak Anas Waalaikumsalam maaf saya terpental ini baik saya ulang jadi silakan ini bisa dikembangkan ke timnya sampai ke multikultur bisa juga MBKM ini sangat membuka peluang ini karena Bapak Ibu bisa beda kota tetapi satu provinsi berangkali di tengahnya ada satu tempat yang bisa diangkat sebagai kasus real dan saya kira ini adalah satu proses pembelajaran yang baik selanjutnya dimensi yang lain itu adalah Sisi 4 dan Sisi 7 ya Mbak Sisi 4 dan Sisi 7 Rangkuman yang ketiga dari sisi scope of problem silakan Bapak Ibu bisa mulai dari yang semi-an structure kemudian mulai tingkatkan lagi yang melibatkan conflicting issues yang dalam jumlah yang lumayan begitu baru yang terakhir itu adalah kasus ini sangat terbuka dan bisa dipecahkan dari berbagai macam pendekatan dan dari sisi output barangkali kita bisa klasifikasikan bisa mengembangkan prototipe dan sebatas dipresentasikan internal atau prototipe ini juga dipresentasikan kepada problem owner bahkan sampai yang terakhir yang sudah cukup baik itu adalah kalau prototipe ini sudah direvisi berdasarkan masukan dari problem owner atau stakeholder baru yang terakhir ultimate goalnya itu adalah kalau memang bisa diimplementasikan walaupun saya nyatakan yang tipe yang keempat ini berangkali tidak mudah karena biasanya perlu waktu baik demikian Bapak Ibu apa yang ingin saya sampaikan dan ini sekaligus mengakhiri presentasi waktu saya kembalikan kepada Bu Tani baik Bapak Matersun Bapak Ibu selanjutnya saya akan membacakan seperti janji saya tadi bahwa yang tidak langsung berhubungan dengan capstone design tidak akan saya bacakan yang pertama adalah kenapa tugas akhir tidak menjadi salah satu matbul yang memenuhi capstone design atau bisakah tugas akhir ini menggantikan capstone design begitu baik terima kasih jadi izin saya share kembali kami pertanyaan ini kami juga sudah sempat diskusikan di grup kurikulum inti jadi kenapa tugas akhir ini tidak kami klaim sebagai capstone design yang pertama bahwa tidak semua tugas akhir itu berangkat dari kasus kalau Bapak Ibu di universitasnya bisa menjamin bahwa mahasiswa 100% akan membahas studi kasus maka barangkali bisa mengklaim tugas akhir yang kedua tidak semua universitas menjalankan tugas akhir ini berkelompok jadi misalnya contoh kami di TB di TI kami tugas akhirnya itu masih satu orang sedangkan teman-teman kami di teknik sipil itu sudah menjalankan tugas akhir S1 itu berkelompok tiga orang jadi silakan kalau Bapak Ibu sekiranya tugas akhir itu memenuhi kriteria ini bahwa semua mahasiswa mengembangkan kasus rehil berkelompok dan menghasilkan suatu desain berangkali ini bisa kita klaim sebagai capstone design tetapi kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak diarahkan untuk memecahkan kasus tetapi untuk mengembangkan suatu algoritma pengembangan penelitian dari dosennya misalnya maka kan ini menjadi tidak bisa kita klaim sebagai capstone design jadi sekali lagi kenapa BKSTI tidak berani atau belum bisa menyatakan TA sebagai capstone design karena praktek di lapangan tentang tugas akhir ini masih sangat bervariasi jadi sekali lagi kalau terutama Bapak Ibu yang akan mengajukan akreditasi internasional IAB IAB itu mensyaratkan bahwa setiap mahasiswa kita tidak hanya bisa mengklaim sebagian besar mahasiswa menjalankan jadi kalau misalnya hanya sebagian berarti ada mahasiswa tertentu yang tidak terukur ke dalam student outcome tersebut kira-kira demikian jawabannya baik Bapak ini berikutnya adalah praktikum PST ini mana tadi kok hilang ya kok enggak urut sama apakah praktikum PST untuk masalah open dan tidak dan tidak terstruktur harus dengan ini saya tidak tahu ill-define ini apa ya well-define atau maksudnya ill-define problem ill-define problem oke oke baik kapan kita bisa mengatakan praktikum PST ini sebagai capstone design ya jadi kembali ke atribut kita kembalikan kepada atribut-atribut yang tadi sudah disampaikan bahwa kalau mahasiswa itu sebagian besar datanya itu sudah diberikan produknya sudah diberikan kemudian langkah-langkahnya sudah diberikan maka kita belum bisa mengklaim praktikum sistem terintegrasi ini sebagai capstone design bahwa outputnya itu menghasilkan suatu design ya tetapi semua kelompok itu akan menghasilkan produk yang sama karena langkah-langkahnya sama nah berangkali kenapa tadi saya menyampaikan PPST 3 dan 4 ini kami klaim capstone design tetapi ada di level yang paling rendah karena semuanya menghasilkan evaluasi pabrik yang sama tetapi bendanya berbeda datanya tidak ada yang kami berikan kecuali data produk sehingga mahasiswa bisa punya jalan sendiri-sendiri lokasinya bisa berbeda-beda dimana pun juga mereka survei tidak ada yang secara sistematis kita berikan jadi walaupun kami tidak mengklaim ini capstone design yang paling sempurna ini hanya stepping stone langkah menuju ke kuliah yang tadi proyek rekayasa interdisiplin jadi berangkali untuk mengklaim PPST saya cenderung hati-hati tergantung dari apa yang skenario dan apa yang diberikan kepada mahasiswa kita kemudian ini Pak apakah bisa dismeser lima dan kemudian untuk strategi mendapatkan real problemnya bagaimana serta apakah harus berkolaborasi dengan secara multidisiplin dengan prodi lain nah untuk prodi lain itu apakah hanya bisa dalam satu fakultas atau boleh antar fakultas misalnya teknik industri dengan teknik sipil begitu misalnya Bapak baik jadi ini ada beberapa sekaligus ya saya jawab pertanyaannya apakah di semester lima saya balik bertanya modal mahasiswa kalau sudah sampai semester lima kira-kira mengasih berapa BOK prinsipnya itu jadi kalau tadi bahwa mahasiswa ini harus diberi bekal banyak supaya mereka bisa menyelesaikan ini secara komprehensif jadi kalau misalnya capstone desain kita letakkan di tahun pertama misalnya berangkali solusi dia ya sebatas ilmu di tahun pertama padahal yang diinginkan itu adalah bahwa mahasiswa sudah dibekali dengan jumlah body of knowledge yang memadai jadi tadi saya saya tidak mengularkan angka semester berapa tetapi kalau saya boleh memilih itu akan saya akhirkan jadi jadi lebih lebih akan lebih berdampak kalau mahasiswa itu memiliki pengalaman lebih banyak kira-kira seperti itu kemudian problem real ini kenapa kita ganti-ganti setiap tahun ya karena tadi salah satu syaratnya kita sebisa mungkin masalah ini jangan regeneratif jangan yang berulang-ulang jadi Washington Accord tadi bahwa yang disebut dengan problem real itu salah satu atributnya itu jangan problem inventory terus tahun depan inventory tahun depannya lagi inventory lagi jadi keterulangan itu berangkali yang harus dihindari dan tadi masalah tugas akhir saya kira juga sudah terjawab kemudian acuan mengenai capstone design terus terang kalau satu buku tentang capstone design itu tidak ada tetapi ada satu universitas yang saya rujuk sebagai awal pengembangan kuliah capstone design itu adalah dari Georgia Tech jadi saya lihat Georgia Tech pertama teknik industri termasuk yang 5 ranking terbaik di dunia kemudian yang kedua mereka secara terbuka memiliki kuliah capstone design dan kalau Bapak Ibu buka homepage tentang capstone design di Georgia Tech itu nampak sekali apa yang tadi saya ceritakan itu pada dasarnya itu menceritakan apa yang dialami oleh Georgia Tech hanya saya coba strukturkan apa saja bahkan mereka itu sangat profesional sampai sudah melibatkan ke industri dan hasil design produk itu benar-benar ada yang kemudian langsung dipakai di industri kemudian apakah harus bekerjasama dengan prodi lain satu fakultas Alhamdulillah beda fakultas wasyukurillah bisa antar universitas akan lebih baik lagi jadi silahkan saja prinsipnya coba paparkan kepada mahasiswa bahwa mereka harus bisa bekerjasama dengan siapa saja begitu jadi mohon maaf Pak Anas ini kan misalnya Pak karena kita TI adalah sistem terintegrasi objek kita apakah memungkinkan ini agak liar jika kita bekerjasama dengan akutansi dan mendesain suatu sistem keuangan entah apa organisasi atau bahkan negara administrasi negara administrasi publik tidak terlalu besar mungkin tapi cuma misalnya membuat desain keuangan sistem keuangan suatu perusahaan misalnya Pak oke perhatikan bahwa sistem keuangan ini kan pada dasarnya ada standar pertama kita harus lihat bahwa dia sangat kuat di standar kemudian yang pertanyaan berikutnya kalau sudah ada standar apakah ada keperluan yang sifatnya tidak terstruktur misalnya bahwa kita pahami bahwa sistem keuangan standar perlu aplikasi aplikasi ini berangkali kalau kita beli secara komersial semua harganya mahal kemudian pertanyaannya adalah kalau ini dipakai untuk INKM misalnya UKM misalnya barangkali solusi mereka harus sistem keuangan yang yang berbeda tetapi tetap memenuhi kaedah standar nah disitu mulai muncul jadi aspek ketahiannya bisa bagaimana merancang sistem informasi ini tetapi yang terbuka open source kemudian yang kedua tetap memenuhi kaedah standar jadi kira-kira seperti itu artinya jangan mengulang sesuatu yang sudah ada standarnya di atribut Washington Accord solusi kita itu kadang-kadang harus menabrak standar standar akutansi yang mengatakan begini tetapi kalau kita memenuhi ini buat IKM mahal nah justru itu peluang menurut saya berarti sebenarnya kita bisa bekerjasama dengan apapun prodi asal itu masih kita berbicara tentang sistem jadi untuk TI itu tidak kehabisan tidak sulit untuk multidisiplin dengan berbagai program yang lain jadi karena ini kadang-kadang di suatu tempat TI itu ada di suatu universitas yang asalnya adalah universitas keuangan nah itu yang seperti di Semarang ini ada stikubang jadi masih aspek itunya masih kentol mungkin mereka bingung saya mau sementara mungkin di prodinya hanya di fakultasnya hanya ada TI dan informatika nah itu yang mungkin Bapak Ibu tidak usah ragu karena Pak Anas sudah sangat menjelaskan nah kemudian praktikum integrasi saya lewat ya Bapak karena tidak ada kaitannya nah untuk pengembangan produk pelancangan pengembangan produk apakah juga masuk capstone desain Bapak oke baik kembali tadi kan ada tiga dimensi yang saya sampaikan perancangan produk ini saya tahu ada beberapa yang menganggap ini capstone desain diletakkan di semester terakhir hanya saja sekarang pertanyaannya apakah setiap kelompok ini pertama berangkat dari data yang sangat terbuka misalnya walaupun diberi tema misalnya seperti teman-teman teknik mesin itu waktu merancang misalnya temanya sekarang tahun ini alat kesehatan tahun kedua alat olahraga silahkan tetapi alat olahraganya apa itu dibebaskan kemudian yang selanjutnya bagaimana cara mengaktualisasi produk itu survei pasarnya selama itu tidak di guide secara spesifik maka barangkali ini bisa diklaim dan yang kedua jangan lupa bahwa perancangan produk yang dimaksud di sini harusnya memang benar-benar multi-disiplin karena keilmuan T ini belum cukup untuk bisa menyatakan perancangan produk ini dia hanya bisa sendirian barangkali dari sisi bahwa survei pasarnya kemudian membuat house of quality-nya sampai mengestimasi demand tetapi bagaimana mengaktualisasi produk ini menggunakan material apa komponen apa ini perlu bantuan teman-teman lain jadi sekali lagi sebagai tahapan awal oke jadi selama Bapak Ibu bisa membahas pengembangan produk ini tadi saya sudah sebut minimal melibatkan 50% BOK tetapi kalau bisa mulailah makan es krim bareng gitu dengan teman-teman teknik elektro atau teman-teman dari teknik mesin supaya barangkali bisa apa ya mendapatkan ide yang sama oh ternyata disana ada praktikum yang kebetulan semesternya nyambung dengan semester TI nah disitulah mungkin ada suatu potensi yang bisa digali lebih lanjut jadi baik Pak terima kasih Bapak jadi kalau tadi disampaikan maskan es krim saya ingat ikat maskan es krim karena saya hobi makan es krim bercanda Pak Anas daripada tegang nah untuk problem real capstone desain ini harus kesumber dari proyek dosen atau tidak karena tadi yang disampaikan Pak Anas itu sepertinya kok ada proyek Pak Anas dengan beberapa yang lainnya dengan Singapura atau dengan yang lain apakah harus demikian atau bagaimana dan tadi ada yang bertanya juga apakah itu harus dimaksudnya semua create oleh dosen oh ini loh di bidang inventory mungkin di bidang yang lainnya ataukah mahasiswanya nyari sendiri pakai kafe sekarang itu kan mahasiswa nyari-nyari sendiri begitu baik pada prinsipnya dua-duanya boleh hanya saja hanya saja dosen perlu menfilter kira-kira problem mana yang mahasiswa ini nanti tadi tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit untuk mencari solusinya jadi fungsi tadi maksud saya kalau kita bisa berkolaborasi dengan suatu industri atau dengan suatu desa itu karena kita ingin survei terlebih dahulu problemnya apa namun tidak menentu kemungkinan saya pernah dengar misalnya ada dosen di Surabaya mahasiswa saya bebaskan pergi ke industri itu juga pada prinsipnya boleh hanya saja pada saat mahasiswa mencari masalah kita tetap harus punya kendali untuk mengevaluasi apakah problem ini layak atau tidak jangan sampai misalnya mahasiswa ini overexpose contoh misalnya mahasiswa pernah ke PT DI Birgantara Indonesia di Bandung mereka punya masalah memasang kabel-kabel untuk pesawat kemudian owner itu bilang ke saya mereka ingin pakai teknologi virtual reality VA saya paham teknologi itu tetapi untuk mahasiswa teknik industri terlalu berat terlalu dini dan kalau ini tidak berkelompok sulit untuk menyelesaikan dalam constraint semesteran jadi disitu saya reject walaupun menantang untuk diselesaikan jadi disini barangkali perlu bantuan dosen untuk memfilter sebetulnya bukan untuk membatasi mahasiswa bebas mencari kira-kira seperti itu jadi akan lebih baik jika itu didesain oleh dosen jadi terukur maksud saya terukur tingkat kesulitannya terukur tidak seperti KP yang kita lepas begitu saja ada satu lagi kalau kita tidak filter nanti ada kelompok yang relatif simple ada kelompok lain yang kompleksitasnya cukup tinggi sebetulnya evaluasi ini kita perlukan untuk membalans supaya tidak ada pastikan mahasiswa saling tahu si A ngerjakan apa kelompok si B yang melakukan apa dan mereka akan dapat fairness sebetulnya jadi fairness itu dalam akhirnya itu sebetulnya nilai Bapak yang tadi disampaikan misalnya tadi itu kan mau memasang kapol itu nanti bisa mungkin dengan mesin elektro yang di luar kita artinya itu bukan prototipe bukan sesuatu yang berbentuk prototipe apakah memang diperbolehkan sesuatu yang tidak berbentuk prototipe dan juga apakah boleh kalau produknya itu sisi informasi gitu Bapak boleh jadi jangan lupa bahwa teknik industri ini kan outputnya berbeda dengan teman teknik sipil teknik sipil benar-benar bisa keluar dengan hard system sedangkan TI ini kan outputnya juga bisa soft system soft system itu contohnya misalnya TI bisa keluar dengan usulan struktur organisasi walaupun dia juga bisa sampai menghitung berapa kos dari tupoksi yang dia rancang jadi sekali lagi kenapa teman-teman TI tingkat 1 itu kan sulit mengaktualisasi diri karena banyak desain TI itu yang sifatnya soft system sehingga pada dasarnya waktu dia di SMA nggak pernah melihat barang-barang TI itu apa sih begitu tetapi setelah dia coba menguasainya begitu misalnya desain layout pabrik kan nggak pernah tidak pernah kelihatan tapi kalau teman arsitek keluar dengan market jelas-jelas barangnya ada di depan mata kita begitu jadi silakan yang namanya desain jangan lupa itu bisa hard system bisa juga soft system sepanjang itu bentuknya adalah sistem teknologi itu bisa cuman mungkin memang kadang-kadang kita perlu bekerjasama dengan yang menguasai bidang tersebut seperti tadi misalnya tentang sistem keuangan perlu bekerjasama dengan akutansi dan lain sebagainya nah kemudian Bapak ini kayaknya kalau hanya topiknya hanya berkaitan omset penjualan ini apakah sudah termasuk dalam capstone Pak karena sepertinya belum memenuhi 7 BFK betul jadi kalau menghitung omset penjualan saya kira tadi kriteria yang disampaikan oleh Washington Accord kalau ini adalah problem umum dan keterulangannya tinggi berangkali sistematika untuk menyelesaikan masalahnya pun juga sudah banyak yang sudah establish ya sehingga tinggal kita mencari kira-kira model mana nah kalau kasusnya seperti itu berangkali kita masih belum bisa menyatakan ini capstone design secara penuh begitu jadi berangkali silahkan kalau bisa diperluas ya artinya berangkali mulai dari evaluasi produk yang dijual oleh UMKM hingga akhirnya bisa mengestimasi apakah ada potensi kenaikan omset penjualan tapi kalau hanya solely di omset penjualan ini akan sulit tapi kalau diawali dengan misalnya segmentasi pasar mengidentifikasi kebutuhan dari produk yang menjadi kompetensi dari UMKM kemudian dibantu melakukan proses design ulang itu mulai nampak jadi sekali lagi kuncinya tadi Bapak Ibu bisa bikin checklist dari kegiatan yang dilakukan mahasiswa kita checklist dari 14 ini kira-kira dia sudah mencakup berapa body of knowledge kalau sekiranya tadi rule of thumb saya 50% barangkali kita bisa menyatakan ini sebagai bagian dari capstone design tetapi kalau misalnya hanya tugas besar dari suatu matakuliah tertentu maka ini barangkali belum kita nyatakan sebagai capstone design nah ini yang saya lihat dari beberapa prodi di formulir tadi 5A4 semua yang ada tugas besar dimasukin padahal kriteria capstone design itu bukan tugas besar bukan tugas besar dari matakuliah tetapi dia perlu berbagai ragam keilmu yang dirangkai menjadi satu nah berarti mungkin pelibatan dari mahasiswa mahasiswa yang ini saya kurang tahu nih kalau ada mahasiswa yang bekerja di industri itu dapat misalkan tugas capstone ini apakah bisa atau proses magang biasanya kalau proses magang itu kan mahasiswa diberikan projek seperti dulu mahasiswa saya magang di Toyota itu dia punya dua projek karena dia ada enam bulan di sana tiga bulan pertama projek A tiga bulan kemudian projek B seperti itu apakah bisa di klaim sebagai capstone design begitu baik secara individu bisa tetapi secara institusi kurikulum belum tentu jadi Bapak Ibu perlu hati-hati bahwa yang pertama tidak semua mahasiswa yang magang atau yang ikut MBKM itu akan mengalami proses yang sama kecuali Bapak Ibu bisa memagari memagari itu dalam artian oke semua KP wajib menyelesaikan kasus real dan harus berkelompok dengan mahasiswa dari prodi lain nah baru Bapak Ibu secara institusi bisa mengklaim itu capstone design tetapi kalau hanya ada satu dua mahasiswa yang menjalankan itu maka ini akan sulit untuk diklaim pada saat pada saat proses akreditasi gitu jadi sekali lagi bedakan antara capstone design sebagai individu ya tetapi capstone design secara dalam proses pendidikan Bapak Ibu tidak bisa menjamin semuanya akan terpapar kecuali memang proses magangnya proses KKN proses KP itu memang sudah ada SOP baku dan semua akan mengalami proses yang sama nah kalau sudah seperti itu maka kita bisa klaim pertanyaan ini sebetulnya mirip dengan tugas akhir jadi kenapa tugas akhir kita tidak mengklaim karena variasi dari tugas akhir ini masih lebar banyak yang penelitian juga bukan desain tapi penelitian oh iya Pak apakah mungkin kan suatu saat mungkin kita mengundang Pak Anas lagi tapi dengan mahasiswa dari berbagai multidisiplin tadi untuk bisa menceritakan ini Pak menceritakan pengalaman mereka ketika mereka melakukan capstone multidisiplin gitu Bapak juga boleh Bapak jadi lebih terbayang di teman-teman bahwa oh ini loh pentingnya capstone desain dengan multidisiplin begitu Bapak saya belum sampaikan Buberta nih Pak barusan saya itu begini kuliah ini sebetulnya terserang sangat lancar pada saat sebelum pandemi jadi begitu pandemi kita semuanya serba virtual dan kita harus akui salah satu keberatan kita dalam menjalankan capstone desain itu karena gak bisa gak efektif sebetulnya kalau dijalankan secara online namun saya bisa ceritakan dari beberapa yang kita sempat wawancara ngobrol dengan mahasiswa misalnya pada saat mereka berdiskusi disini ada TI disini ada fisika disitu ada kimia kemudian teman-teman kimia lagi present nanti 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 kita bikin pakai reaktor karena reaktor itu bisa begini nah pada saat teman-teman kimia menceritakan itu teman TI itu curhat ke saya pak kok saya minder kok ngerasa yang paling bodoh disini tetapi gantian pada saat mahasiswa TI begitu menghitung BEP ini ada kosnya maksa pasiennya seperti ini gantian teman kimianya yang siut jadi sebetulnya barangkali ini kesempatan mereka untuk tahu bahwa prodi lain itu memang ada yang ahlinya dan bukan berarti kalau saya tidak menguasai bidang yang lain berarti saya ini harus minder gitu itu yang pertama yang kami lihat efek positif bagi mahasiswa bahwa mereka akhirnya tahu potensi dari masing-masing yang kedua kadang-kadang yang seringkali muncul terlontar oleh mahasiswa oh ternyata ada ilmunya yang gitu-gitu ya saya pikir tengah menghitung-hitung aja dapat untung gitu ya jadi berangkali yang dulu meremehkan TI itu apa sih begitu ternyata nggak cuma tambah kurang begitu walaupun kita nggak banyak pakai integral tetapi ada ada hal yang lain gitu yang tidak bisa diceritakan kemudian masukan lain dari pengguna berangkali lebih karena ini terintegrasi dan multidisiplin jadi ide-ide itu kadang-kadang bisa out of the box gitu ya jadi itu berangkali yang positif yang pengalaman bagus walaupun dari sense negatifnya saya kira juga cukup banyak artinya seperti pengalaman teman-teman nginap di rumah di desa tertentu yang mungkin orangnya ngomong bahasa Indonesia saja terbatas-batas tetapi mereka punya problem ya itulah yang mereka harus hadapi atau mereka komplain Pak saya nggak cocok dengan si A ya kan mereka waktu bekerja belum tentu dapat si B jadi that's real life gitu jadi aspek itu jadi kalau misalnya ingin dapat apa ya istilahnya masukkan feedback saya pikir itu kesempatan yang baik hanya saja saya harus terus terang karena dua tahun kan sempat macet dalam artian kita go virtual kita juga belum lagi menjalankan ini secara luring baru semester depan begitu berangkali itu ya bahwa mungkin awal tahun depan Bapak boleh nggak Pak enggak kalau diusahakan boleh nggak Bu Berta iya Bu dan siapa bisa belajar Bu Berta biar bisa membayangkan pentingnya multidisiplin itu tadi Bu Berta karena kalau saya biasanya TA bareng iya Bapak misalnya saya dengan Pak Dekan gitu Pak Dekan tadi sipil akhirnya satu kerjaan apa satu kerjaan apa dari TI kerjaan apa ini kerjaan apa yang sipil kerjaan apa tapi kok belum nangkep ya anak-anaknya itu belum nangkep pentingnya multidisiplin itu belum nangkep gitu Bapak nah ini Bapak kembali lagi yang sudah dilakukan di ITB ditanyakan oleh teman-teman apakah tadi kan multidisiplin semua beberapa prodi nah apakah CPMKnya masing-masing ini sama atau bagaimana Bapak dan asesmennya bagaimana ini menarik kebetulan di FTI ini semua akreditasi ini mengajuk ke badan akreditasi yang sama jadi pada prinsipnya CP kita itu mirip jadi kalau hanya saja kalau saya Bapak Ibu cermati ya sebentar saya coba dan 10 CP yang ada di BKSTI itu kan pada prinsipnya kalau saya izin share sebentar ya Bu Manik Bu Manik Bu Manik Maaf Bu Manik yang saya bukan saya oke sebetulnya CP 10 ini kan generik dari Washington Accord diturunkan oleh A.B. hanya saja nanti akhirannya itu misalnya prinsip teknik industri bidang teknik industri barangkali kalau di teman-teman di TK itu prinsip-prinsip teknik kimia gitu itu saja karena 10 ini sebetulnya pada dasarnya generik jadi kita tidak menalami kesulitan kalaupun kesulitan toh kode mata kuliah itu ada di level program studi jadi atau misalnya program studi antar program studi memiliki CP yang berbeda tidak ada masalah karena kode mata kuliah tadi kalau kita ingin menyatukan kode mata kuliah sementara ini dikti belum bisa memfasilitasi bahwa yang namanya kurikulum itu kurikulum di level prodi tidak ada kurikulum mata kuliahnya ada di level fakultas kecuali ditaruh di KU KU berarti kan levelnya langsung lompat di level universitas kami sempat mempertimbangkan kuliah KU tetapi kok kayaknya U itu identik dengan MKDU jadi kami masih keberatan untuk memasang kuliah capstone design ini di kuliah umum sebenarnya Bapak Ibu tadi yang belum dijawab secara umum bahwa syarat utama capstone design adalah tiga dimensinya Pak Anas tadi gambar tiga dimensinya Pak Anas tadi boleh disiplin apa tadi lupa saya nah itu jadi kalau tidak memenuhi syarat itu itu tidak bisa diklaim sebagai mudris disiplin misalnya tadi TA KP kalau hanya tunggal tidak tim maka dia bukan capstone gitu pertanyaannya masih sepertar itu kemudian misalnya semester 5-6 tadi sudah dijawab bahwa apakah mahasiswa semester 5 dan 6 ini sudah sudah punya bukal yang cukup kenapa Pak Anas meletakkan di semester 7 karena mahasiswa semester 7 itu sudah cukup sudah mendapatkan semua materi dasar kurikulum inti TI Bapak demikian jadi ini yang saya baca adalah selanjutnya adalah yang belum terjawab apakah open ended itu jenis luaran yang terbuka ataukah hasil solusinya yang terbuka misal apakah boleh mengharuskan hasilnya adalah merancang layout oke kalau kasusnya di awal sudah nyatakan ini kasus layout nggak bisa tetapi bahwa solusi yang dihadapi ini ada problem ketidak efisienan produksi pengguna mereka dekati dengan layout kelompok yang lain mungkin mendekati dengan efisiensi jumlah pekerja tata cara kerja silahkan ya jadi kembali kita harus bisa melihatnya secara komprehensif bahwa yang disebut dengan open end itu bahwa mereka menghadapi suatu tema yang sama tetapi masing-masing kelompok bisa menyelesaikan berbeda tetapi begitu Bapak Ibu kunci bahwa semuanya output ini merancang layout maka kita belum bisa mengklaim karena apa? karena begitu dikunci merancang layout maka sistematikanya itu sudah jelas ya tinggal mengikuti langkah dari proses perancangan pabrik itu sendiri tetapi kalau Bapak Ibu angkat tema inefisiensi jumlah produksi yang tidak cacat misalnya kenapa dia mengangkat layout mungkin dia punya rasional tertentu ya itu dipersilahkan tetapi di awal dia tidak ada suatu keharusan solusi itu harus tertentu jadi kira-kira seperti demikian sehingga Bapak Ibu bisa menarik benang merah kunci dari open end itu kita biasanya big issuesnya apa tetapi solusi BOK yang akan dipilih biarkan mahasiswa memilih sesuai dengan kriteria batasan yang diinginkan oleh stakeholders jadi pada intinya adalah bahwa kasus yang kita berikan adalah suatu kasus yang memungkinkan diselesaikan dengan berbagai pendekatan dalam BOK teknik industri jadi kalau tadi saya hanya menyimpulkan saja kalau misalnya tujuannya adalah rancang pabrik hanya rancang pabrik artinya dikunci di belakang penyelesaian dengan rancang pabrik itu tidak bisa dikatakan sebagai capstone demikian Bapak kemudian ini masih ada yang bertanya apakah MBKM itu bisa maka capstone ini bisa di konversi menjadi MBKM dan sebagainya jawabannya ya dan tidak ya kalau semua mahasiswa MBKM akan menyelesaikan suatu kasus real tetapi kalau kita tahu MBKM ini kan wujudnya banyak sekali ada yang sekedar magang dalam artian bekerja tanda kutip bekerja tidak ada tuntutan untuk melakukan suatu perbaikan sistem desain maka kita sulit untuk mengklaim MBKM tetapi kalau misalnya MBKM ini adalah kerjasama dengan industri dan industri itu sudah tahu bahwa dari PKS yang dibuat dengan UNUSAS mahasiswa wajib menyelesaikan suatu masalah maka itu bisa diklaim sebagai MBKM jadi kembali ya tidaknya itu sangat tergantung dari kriteria yang Bapak Ibu pasang di MBKM itu sendiri ada kan MBKM ini misalnya mengajar di kuliah di suatu sekolah tertentu membagi ilmu mengajar ini kan bukan problem solving jadi sekali lagi kita harus lihat satu persatu dan kalau kita ingin mengaku secara institusional maka siapapun yang mengambil kasus tersebut juga harus mengikuti SOP tadi jadi kata kuncinya ada di SOP jadi seperti yang saya tahu ada UNUSAS tertentu yang KKN itu sudah well known terkenal dan SOP juga sudah cukup jelas apa yang harus dilakukan jadi mahasiswa tidak bisa sesuka-suka hati saja misalnya datang ke suatu tempat tidur bangun pagi tidur lagi itu bukan KKN versi universitas itu karena sudah dijelaskan saya berani menyatakan itu capstone design tetapi kalau misalnya SOP masih terbuka untuk bisa melakukan yang bukan problem solving barangkali ini akan jadi pertanyaan jadi Bapak Ibu kembali lagi pada intinya adalah yang harus di Bapak Ibu lihat adalah tiga dimensi lagi tiga dimensinya dari Pak Anas tadi kemudian untuk yang perlu dikembalikan yang perlu dibaca lagi adalah bahwa harus tim ini tim Bapak dan intinya bisa bisa ini harus tim harus tim harus ada sebaiknya multidisiplin kemudian ini Pak masih ada lagi yang bertanya kalau hanya dua BOK bagaimana ya baik prinsipnya kita ingin mengukur kedalaman dari permasalahan yang ada jadi sekali lagi 50 itu saya gak punya dasar tetapi saya lebih coba mengacu kepada Washington Accord bahwa ada conflicting issues yang harus dia pertimbangkan jadi saya pikir bisa saja dua tetapi isusnya memang cukup dalam dan dia juga sudah bekerjasama dengan prodi lain tetapi tentunya kalau dia bisa mengaitkan dengan lebih banyak aspek nah ini tentunya akan bagus kalau misalnya dikatakan atau dinyata Bapak Ibu evaluasi tiga aja udah berat dua dua aja dua BOK saja sudah berat maka alternatif solusi yang pernah kami lakukan untuk kasus yang sama kita breakdown menjadi beberapa kelompok jadi seperti yang kita kasus pencahan kasus di industri jadi kasusnya misalnya cuma kedua tetapi kita bisa bagi 10 kelompok lima kelompok untuk kasus yang pertama lima kelompok kasus yang kedua lima kelompok yang membahas kasus satu itu bisa memecahkan dengan cara yang berbeda-beda atau mirip jadi itu dipersilakan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang yang paling bawah artinya kalau masalahnya sama apakah boleh boleh saja karena kasusnya kan sifatnya open end maka mahasiswa bisa mengeluarkan alternatif solusi yang berbeda jadi kita sangat membuka dan karena ini prosesnya juga terbuka maka kelompok yang lain pun juga tahu bahwa kelompok CX ini melakukan pendekatan dengan cara tertentu sehingga diharapkan tidak ada duplikasi contoh kasus yang kami di PPST 3 dan 4 biasanya kami hanya memilih 6 proposal dari 50 satu proposal itu bisa dikeroyok oleh 3-6 kelompok jadi 3-6 kelompok ini bisa mengeluarkan alternatif solusi yang berbeda untuk produk yang sama kenapa bisa demikian karena mereka hanya diberikan produk prototipe bagaimana merealisasikan itu bisa dengan mesin yang berbeda urutan proses yang berbeda kenapa bisa berbeda karena target pangsa pasar mereka bisa berbeda-beda ada yang menargetkan untuk mahasiswa ada yang menargetkan untuk pangsa pasar ekspor ada yang menargetkan ini untuk misalnya luar pulau jawa dari situ saja sudah banyak sekali alternatif yang menyebabkan mahasiswa itu bisa punya rasional yang berbeda-beda dan kita harus bisa menghargai perbedaan itu maturun ini sudah jam 11 bapak boleh lanjut atau menggabu ini saya sudah izin terlambat tidak apa-apa terima kasih bapak untuk bagaimana peran dosen tiap disiplin ilmu serta apa output masing-masing masyarakat berbidang ilmunya kemudian kembali lagi pak karena ini disiplin artinya kita hanya membimbing jadi dalam suatu kelompok itu nanti akan dibimbing tim dosen dari berbagai prodi juga jadi tidak hanya untuk satu kelompok tidak hanya dibimbing oleh dosen satu bidang tertentu jadi biasanya begini prakteknya kami itu kan tadi ada 6 prodi di FTI kemudian setiap tahun itu kita gilir ada pimpinan atau koordinator dari dosen nah koordinator dosen itu salah satu tugasnya itu adalah yang mencari alternatif kasus yang akan diangkat tahun berikutnya kalau koordinator ini katakan terbatas bisa dibantu usulan dari koordinator yang lain atau dari tim dosen yang lain jadi prinsipnya dosen-dosen ini akan memberikan pandangan oke kalau industri ini akan dijadikan kasus setelah mendengar dari problem owner maka masing-masing dosen itu akan memberikan pendapat oh kalau TK kayaknya sulit nih kalau kasusnya seperti ini artinya hanya minimum sekali oke kita cari kalau kasusnya ini gimana waktu itu industri pembuat angklung oke teman TF bisa kontribusi dari frekuensi suara dan seterusnya teknikimia dari proses apa ya waktu itu saya lupa kemudian intinya pada dasarnya akhirnya bisa walaupun di awalnya agak alot jadi lebih ke brainstorming untuk menyatakan oke masalah ini go not go untuk diangkat jadi kasus di kuliah PRID jadi fungsi dosen itu pertama memverifikasi bahwa oke problem ini kita terima untuk dinyatakan sebagai kasus bersama dan nanti ada peluang untuk mahasiswa dari PROD itu berkontribusi kemudian selanjutnya pada saat proses kuliah ini berjalan tentunya kita fungsinya kan tadi memberi respon kalau ada pertanyaan atau meng-guide bahwa ini go atau not go begitu saya beri kesempatan satu orang untuk bisa mungkin ingin berdialog langsung dengan Pak Anas Monggo bisa raise hand Bapak Ibu atau saya yang bertanya takut takut Bapak Anas kayaknya biasanya takutnya sama Buberta Bapak kalau mau diuji Buberta itu pada takut biasanya Bapak Bapak Ibu jadi kembali lagi bahwa mungkin bisa saya simpulkan Bapak mohon kalau salah dibetulkan bahwa pertama kasusnya bersifat open-ended dan bersifat ill-ended ill-defined tidak terstruktur sehingga bisa mahasiswa bisa mempunyai alternatif solusi alternatif solusi apa yang akan diambil yang tentunya masing-masing kelompok bisa berbeda-beda masing-masing anggotin dari multidisiplin tadi karena beragam tadi maka dia akan menyelesaikan dengan sudut pandang bidang ilmunya masing-masing inti persyaratannya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Anas tadi yaitu tiga dimensinya Pak Anas tadi yang harus ditepati ada tim dan lain-lain saya agak lupa tadi nah kemudian pada intinya kita tidak boleh dari awal menstrukturkan harus seperti ini dan juga kita dosen pun juga akan dari multidisiplin tidak hanya dari satu sisi tidak hanya dosen memimpin dari satu bidang ilmu saja tapi juga dalam dosen tersebut setiap kelompok akan diimpin oleh dosen dengan multidisiplin pula demikian dan yang terpenting adalah kodenya adalah kode masing-masing prodi walaupun nama mata kuliahnya sama itu yang sampai saat ini memang tidak bisa dipedidikti tidak bisa apa ya masih belum bisa begitu mengakui mata kuliah di level fakultas yang ada di level universitas Bapak mungkin sebelum ditutup ada tambahan apa namanya ada kesimpulan kata akhir kata penutup dari Bapak untuk acara hari ini terkait hal ini Bapak jika mungkin kan mungkin sepertinya masih banyak pertanyaan Bu Berta mungkin ada perlu ada sesi dua kapsun desain iya Bu nanti mungkin ke cantah-cantahnya iya contoh-cantah pertama itu Bapak contoh implementasinya saya pikir begini Bu Nani dan Bu Berta karena saya tahu dan saya yakin teman-teman dari UNSA selain kan juga punya banyak model bentuk dari kapsun desain jadi sebetulnya bisa tidak sharing dari tempat tempat yang lain misalnya teman-teman dari UGM saya tahu punya model capstone desain kemudian di Ubaya juga punya model capstone desain dan mungkin Undip pun juga sama atau yang lain saya kira dengan saling sharing itu akan mempermudah pemahaman ya tidak tidak terlepas bahwa kita juga tetap perlu es krim dan kopi begitu dan ini domi telur untuk apa ya saya selalu bilang kepada teman-teman sebelum kita berharap mahasiswa kita itu bisa berbaur dengan prodi lain maka langkah utamanya yang pertama dosennya dulu yang harus bisa berbaur dengan prodi yang lain kadang-kadang kalau kita sudah kasihkan dengan rutinitas kita kita perangkali tidak banyak punya kesempatan nah kesempatan ini yang harus ditumbuhkan begitu dan terus terang salah satu yang kami lakukan di kampus ini misalnya wakil rektor bidang akademik itu membuat suatu ajuan anggaran kepada kami nah saya minta program alokasi anggaran untuk proposal hibah kuliah kolaborasi seperti yang tadi saya tampilkan itu sebetulnya adalah program untuk memancing supaya dosen-dosen mulai cari partner antar fakultas memang kita kan sudah sering ada hibah penelitian multidisiplin nah kurang lebih seperti itu jadi kadang-kadang kita juga perlu ada media begitu untuk mempertemukan gitu ya jadi bisa banyak sekali ya tadi sesederhana minum kopi bersama ya maturnuh pengaramannya Pak Anas memang perlu kok yang ngupi-ngupi yang mengeteh-ngeteh ya tepoci bu pasang ronding ya kasepuan menjadi pasang ronding baik Bapak Ibu maturnuhun Pak Anas karena ini Pak Anas sudah rapat selanjutnya jangan lupa foto-foto dulu oh iya lupa insya Allah kita akan sambung jilat dua Bapak mungkin kayak semacam workshop gitu ya membahas atau mungkin bisa masing-masing prodi itu menyampaikan oh ini loh punya saya seperti ini gitu mungkin akan di beri masukkan oleh Pak Anas mungkin kita bisa acara di Semarang juga Bu Berta ya sering boleh ya Pak Anas jadi mungkin setiap prodi itu beberapa prodi bisa menyampaikan kalau seperti ini bagaimana kemudian nanti Pak Anas bisa semacam memberikan input begitu untuk prodi-prodi tersebut gitu siap foto dulu mungkin sebelum acara diakhiri monggo Bapak Ibu open camp kita akan foto bersama jadi rasanya itu kalau gak pakai foto itu gimana nanti Bu Mane yang pusing Bu Mane hobi berfoto ya oh saya dengan hobi foto Bu Mane yang fotoin nah saya bingung kalau pakai moto-moto itu gimana acaranya gitu ya hai Bumanik gimana Kak Bumanik atau saya yang potokan Bu tapi saya gak bisa ngomong ini karena di tengah-tengah meeting maaf oke berarti Bumuri gak bengapan Ibu tetap sonyum Bapak dan Ibu karena Bu Mane masih dalam proses pengambilan fotonya Sampun Maturnuan Sampun Bu Mane baik Bapak dan Ibu maturnuan sangat Pak Anas atas sharingnya hari ini Insya Allah nanti kami masih membutuhkan pengalaman Bapak juga untuk peringatan PKSTI berikutnya Bapak dan Ibu salam sehat selalu semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa ditindaklanjuti di program Bapak dan Ibu karena ini sudah bahsunah lagi tapi wajib harus ada di Prodi supaya nanti Bapak dan Ibu bisa memenuhi kriteria yang ada baik mungkin dari saya mewakili tim sekretariat PKSTI mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Anas dan juga kepada Bapak Ibu semua salam sehat selalu saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sampai saya terpental hatian Terima kasih Pak Anas Bu Berta Bapak dan Ibu Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Bapak dan Ibu Terima kasih Pak Anas Terima kasih Terima kasih